Su Fang belum pernah melihat Sima Xiao-siao sejak seleksi surgawi di Jiuksuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sima Xiao-siao akan ditangkap oleh ras asing dan ditempatkan di panggung lelang ras asing sebagai budak. Su Fang menggunakan mata tusiu untuk melihat Sima Xiao-siao. Selusin wanita dari alam agung tertinggi telah dibelenggu oleh ras asing, tetapi mereka tampaknya tidak terluka atau disiksa. Tentu saja, ini bukan karena ras asing itu penyanyang, tapi karena mereka ingin menjualnya dengan harga yang bagus. Tentu saja, mereka harus tampil bagus. Mata para kultifator perempuan dipenuhi dengan keputusasaan yang tak tertandingi. Hanya mata Sima Xiao-siao yang tenang, namun ada keheningan yang mematikan dalam ketenangan itu. Mereka jelas tahu nasib apa yang menanti mereka. Mereka akan digunakan sebagai mainan atau sebagai alat berkembang biak dan budidaya begitu jatuh ke tangan ras asing. Para pembudidaya perempuan ini dulunya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Sekarang setelah mereka jatuh ke kondisi seperti itu, orang bisa membayangkan keputusasaan di hati mereka. Saat para kultifator wanita muncul di panggung pelelangan, mereka langsung menarik perhatian serakah. Banyak ahli ras asing yang memandang mereka seolah-olah mereka adalah hewan ternak. Eh, ada seorang wanita di antara mereka. Dia tampaknya adalah seorang jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam selatan. Hupo yang duduk di baris kedua langsung mengenali Sima Xiao-siao. Penampilan Sima Xiao-siao di Jiuksuan Heavenly Selection sangat mempesona. Jadi Hupo tentu saja mempunyai kesan terhadapnya. Hupo melanjutkan, orang jenius seperti itu telah jatuh ke kondisi seperti itu. Mengapa kita tidak membelinya dan membesarkannya sebagai budak? Orang-orang Hupasti akan memiliki ahli kuat lainnya di masa depan. Dao Sen dari klan Ye juga berkata, teknik budidaya klan Ye kami membutuhkan wanita jenius yang berbakat. Kami juga tertarik dengan para kultifator wanita ini. Tuan Hupo, mohon jangan bertengkar dengan saya demi mereka. Niat membunuh Sufang melonjak ketika dia mendengar percakapan mereka. Pangeran ketiga dari suku naga banjir yang liar memandang ke arah kultifator wanita di peron dengan kilatan penuh nafsu di matanya saat dia berteriak. Raja ini paling suka membinasakan para wanita dari suku manusia. Raja ini menginginkan seratus ribu batu ilahi untuknya. Wanita-wanita ini. Tetu aras iblis hitam bermata tiga di atas panggung terkekeh dan berkata dengan lantang, seratus ribu batu dewa saja tidaklah cukup. Para wanita manusia ini semuanya jenius tak tertandingi dalam umat manusia. Salah satu dari mereka bahkan adalah murid Nansuan Dawzu dan memiliki konstitusi khusus seperti api kesengsaraan terate hitam. Seratus ribu batu dewa dapat membeli binatang dewa yang layak, tetapi ia tidak dapat membeli selusin wanita manusia ini. Tawaran awalnya adalah satu juta batu dewa. Satu juta lima puluh ribu. Satu koma satu juta. Satu juta lima ratus ribu. Para pembudidaya non-manusia di rumah lelang mulai menawar satu demi satu. Meskipun lebih dari satu juta batu ilahi bukanlah jumlah yang kecil, itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan harta karun yang telah dilelang sebelumnya. Terlebih lagi, sebagian besar kultifator ras asing masih menyerbu ke arah api kesengsaraan terate hitam milik Sima Xiao Xiao. Sima Xiao Xiao, keajaiban alam ilahi mistik selatan saat itu, bahkan tidak bernilai satupun harta karun. Hati Sufang dipenuhi kesedihan. Pada saat yang sama, kebenciannya terhadap ras asing muncul seperti gunung berapi di dalam hatinya. Dari negara-negara kecil di dunia fana hingga sekte besar, faksi, dan ras, begitu mereka lemah, mereka akan diintimidasi dan dibantai seperti babi dan domba. Yang kuat memangsa yang lemah. Hukum ini tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Sepuluh juta batu ilahi. Hupo tiba-tiba menawarkan harga tinggi, dan rumah lelang tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, Hupo berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah para penggarap ras asing di belakangnya. Kursi ini dari orang-orang Tensei. Tolong beri saya sedikit wajah. Orang-orang Tensei. Manusia ini sebenarnya berasal dari suku Tensei. Ekspresi para kultifator ras asing langsung berubah. Jelas sekali bahwa mereka sangat waspada terhadap orang-orang Tensei. Melihat tidak ada yang menawar, Hupo mengira wanita manusia ini akan menjadi miliknya. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Siapa yang tahu gelombang? Pangeran ketiga dari ras naga banjir liar tiba-tiba berkata dengan nada mendominasi. Huf, beraninya manusia rendahan yang baru bergabung dengan orang Tensei ini menyebut diri mereka orang Tensei. Raja ini menginginkan wanita manusia ini. Sepuluh juta batu ilahi. Hupo mengangkat alisnya dan terus menawar. Sebelas juta batu ilahi. Pangeran ketiga dari ras naga banjir yang liar berteriak dengan bangga, Raja ini mempunyai banyak uang. Bagaimana manusia rendahan sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Sebelas juta satu dolar. Dao Sen dari klan Ye juga mulai menawar. Tiga puluh juta batu ilahi. Jika ada yang menawar lebih tinggi, saya akan berhenti menawar. Pangeran ketiga dari ras naga banjir yang liar berteriak dengan nada mendominasi. Tiga puluh juta batu ilahi. Hupo dan Dao Sen dari klan Ye terdiam. Bukan karena mereka tidak punya uang. Mereka datang ke balapan asing karena ada hal penting yang harus dilakukan. Ras naga banjir liar adalah ras yang kuat di antara ras asing. Tidak ada gunanya menyinggung pangeran dari ras naga banjir liar demi selusin kultifator wanita. Tiba-tiba gelombang. Suara dingin tusiu terdengar. Seratus juta batu ilahi. Suara mendesing gelombang. Terjadi keributan di rumah lelang. Di mata para pembudidaya ras asing, manusia perempuan itu tidak berbeda dengan hewan ternak. Bahkan menghabiskan satu juta batu ilahi pun terlalu mahal. Bagaimana mungkin para pembudidaya ras asing ini tidak terkejut dengan tawaran seratus juta batu ilahi dari tusiu. Wanita cantik di samping tusiu juga kaget. Dia tidak menyangka tusiu menjadi begitu kaya sehingga dia akan menghabiskan seratus juta batu ilahi untuk membeli selusin manusia kultifator wanita. Kita harus tahu bahwa dia telah dibeli dari pasar budak oleh ras iblis hitam bermata tiga seharga sepuluh ribu batu ilahi. Pangeran ketiga dari ras naga banjir yang liar berteriak. Seratus juta batu ilahi. Tetua ras iblis hitam bermata tiga di atas panggung memandang ke arah pangeran ketiga dari ras naga banjir liar dengan dingin. Dia segera mundur ketakutan. Dia tiba-tiba mengerti. Dia memandang tusiu dan tertawa dingin. Apakah kamu mencoba membuat jebakan untuk dilompati oleh raja ini? Huff. Raja ini sangat bijaksana. Mengapa dia tertipu oleh tipuanmu? Tetua ras iblis hitam bermata tiga berkata kepada tusiu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah seratus juta batu ilahi. Jika Anda menaikkan harga dengan sengaja dan pada akhirnya tidak dapat mengeluarkan batu ilahi, konsekuensinya bukanlah sesuatu kamu mampu menanggungnya. Tusiu mendengus. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Ketika saatnya tiba, saya secara alami akan mengeluarkan seratus juta batu ilahi. Pangeran ketiga dari ras naga banjir liar tertawa dingin. Kapan ras ekor besi yang rendahan menjadi begitu kaya? Tuanku, sebaiknya Anda memverifikasinya. Jika tidak, jika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan satupun batu ilahi, bahkan jika Anda membunuh ras rendahan ini, itu akan sia-sia. Ide pangeran ketiga tidak buruk. Tetua ras iblis hitam bermata tiga mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah tusiu. Keluarkan seratus juta batu ilahi, dan kamu dapat mengambil semua wanita manusia ini sekarang. Tentu. Tusiu melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ia terbang ke atas panggung dan ditangkap oleh yang lebih tua. Penatua memeriksa cincin penyimpanan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengangguk ke arah tusiu dan berkata, Wanita-wanita ini milikmu. Kemudian, tetua ras iblis hitam bermata tiga melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan menyapu selusin wanita dan token pembatas yang mengendalikan mereka semua ke tusiu. Tusiu melepaskan suan guang dari telapak tangannya. Sima siau-siau dan wanita lainnya serta token mereka semuanya tersedot ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang memandang tusiu dengan kaget dan terkejut. Bahkan ada beberapa ahli ras asing yang matanya dipenuhi keserakahan. Tusiu mampu menghabiskan seratus juta batu ilahi untuk membeli selusin manusia kultifator wanita. Jelas sekali betapa kayanya dia. Selain itu, ras ekor besi tidak dianggap sebagai ras yang kuat di antara ras asing. Tentu saja, hal itu menarik keserakahan banyak pembudidaya ras asing. Namun, ketika mereka melihat kekuatan tusiu di puncak level daosein yang lebih rendah, kebanyakan dari mereka menyerah pada gagasan tersebut. Meskipun ada banyak ahli ras asing, para kultifator di tingkat daosein masih merupakan eksistensi yang kuat sehingga para kultifator ras asing biasa tidak berani memprovokasi. Tuanku, Anda harus segera meninggalkan pelelangan dan kembali ke gua tempat tinggal. Jika tidak, akan ada banyak masalah, wanita manusia cantik itu diam-diam mengingatkan tusiu. Apakah mereka berani membunuh dan mencuri harta karun di pelelangan? Bukan itu masalahnya. Namun, ketika tuanku meninggalkan gunung pertukaran harta karun, akan sulit untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang kulakukan. Melihat tusiu tidak berniat pergi, wanita cantik itu menjadi sangat cemas. Tidak mudah bertemu orang kaya. Tentu saja, dia tidak ingin dibunuh secepat itu. Di dalam tubuh tusiu. Lebih dari selusin petani perempuan telah dibeli oleh tusiu. Mereka semua putus asa dan berspekulasi tentang masa depan mereka. Tiba-tiba gelombang. Sesosok perlahan terbang. Ia menatap Sima Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, Nona muda Sima, kita bertemu lagi. Kemunculan tiba-tiba seorang kultifator manusia di dalam tubuh ahli ras asing telah mengejutkan para kultifator wanita. Mereka tidak menyangka Su Fang mengenal Sima Xiao Xiao. Hal ini semakin mengejutkan mereka. Su Fang Di mata Sima Xiao Xiao yang tenang dan mematikan, ada ekspresi tidak percaya dalam sepersekian detik, dan bola matanya hampir keluar. Su Fang Dia jenius nomor satu di umat manusia, Su Fang. Para kultifator wanita lainnya berseru kaget. Mata Sima Xiao Xiao yang baru saja bersinar tiba-tiba meredup lagi. Dia menghela nafas dan berkata, Su Fang, aku tidak menyangka kamu akan ditangkap oleh ahli ras asing. Tampaknya dunia manusia akan segera dihancurkan. Su Fang terkekeh dan berkata, Saya tidak ditangkap. Saya mengendalikan seorang budak asing dan menyelinap ke tempat ini. Pakar ras asing yang membeli kami adalah budak yang dikendalikan olehmu. Mata Sima Xiao Xiao kembali membelalak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Su Fang, kamu dan aku sudah berada dalam keadaan seperti itu. Mengapa kamu harus membuat lelucon seperti itu? Pakar ras asing itu adalah Dao Sein. Kecuali Anda memiliki kekuatan Dao Zu, bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Su Fang tersenyum malu dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menggunakan kekuatan suci dan indranya untuk menembus tubuh Sima Xiao Xiao dan istana Dao. Ada lebih dari selusin segel di istana Dao dan tubuh fisik Sima Xiao Xiao. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh seorang Dao Sein. Terlihat bahwa ras asing sangat menghargainya. Namun, segel ini bukanlah masalah bagi Su Fang. Dia bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan token itu. Dia langsung melepaskan serangga pemakan surgawi, yang masuk ke dalam tubuh Sima Xiao Xiao dan dengan cepat memakan segelnya. Kemudian, serangga pemakan surgawi melakukan hal yang sama dan menghapus segel pada pembudidaya wanita lainnya. Sima Xiao Xiao akhirnya mempercayai kata-kata Su Fang. Dia kaget dan tiba-tiba menerkam Su Fang. Dia memeluk Su Fang dan menangis dengan sedihnya. Su Fang merasakan aroma lembut di pelukannya. Dia tidak mendorongnya atau memeluknya. Itu sangat canggung. Para kultifator wanita lainnya juga saling berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Mereka telah ditangkap oleh ras asing. Meskipun mereka tidak disiksa, mereka gelisah sepanjang hari. Terlebih lagi, mereka telah menyaksikan kerabat, orang tua, dan sesama murid mereka diinjak-injak seperti hewan ternak oleh ras asing. 3102 Setelah Sima Xiao Xiao tenang, dia memberitahu Su Fang tentang pengalamannya beberapa tahun terakhir. Ternyata setelah alam ilahi mendalam selatan ditembus oleh pihak luar, Sima Xiao Xiao terluka parah dan harus bersembunyi di mana-mana. Setelah lukanya sedikit pulih, Sima Xiao Xiao melarikan diri dari alam ilahi mendalam selatan dan melalui banyak kesulitan untuk mencapai alam ilahi mendalam barat. Tapi dia kurang beruntung. Begitu dia mencapai alam ilahi mendalam barat, orang luar mulai menyerang alam ilahi mendalam barat. Dia bertemu dengan ahli dari luar dan ditangkap. Berkat konstitusi khusus api kesengsaraan trate hitam, dia masih berharga di mata orang luar. Untungnya dia lolos dari nasib menjadi mainan orang luar seperti kebanyakan wanita manusia. Wanita lainnya, beberapa dari alam ilahi mendalam barat, beberapa dari alam ilahi mendalam selatan, semuanya dilelang karena kecantikan dan bakat kultifasi mereka yang luar biasa. Jika mereka tidak cukup beruntung bertemu Su Fang, nasib mereka bisa dibayangkan. Su Fang, kamu berada di level apa sekarang? Kamu bahkan bisa mengendalikan ahli Dao Sein dari luar. Sima Xiao Xiao menatap Su Fang dan bertanya dengan malu. Dia hanya berada di tahap tengah alam mendalam Dao dan telah dibelenggu oleh orang luar selama bertahun-tahun. Di usianya, sudah sangat mengesankan baginya untuk mencapai ranah seperti itu. Mau tak mau dia merasa penasaran karena dia tidak bisa melihat menembus alam Su Fang. Su Fang menjawab dengan jujur, tahap atas dari alam Dao Void. Tahap atas dari alam Dao Void. Sima Xiao Xiao dan para kultifator wanita lainnya menghirup udara dingin. Selama seleksi surgawi Jiuxuan, Su Fang hanyalah seorang master Dao, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat atas dari alam Dao Void. Kecepatan mengejutkan macam apa ini? Kita harus tahu bahwa alam di atas Dao Master tidak dapat dikembangkan hanya dengan sumber daya saja. Itu juga membutuhkan bakat dan keberuntungan. Setiap langkah sangatlah sulit. Jika seseorang menemukan belenggu, mereka akan terjebak di sana selamanya. Bahkan belum 500 ribu tahun berlalu sejak seleksi surgawi Jiuxuan, namun Su Fang telah berubah dari seorang guru Dao menjadi ahli tak tertandingi yang dekat dengan orang Suci Dao. Benar-benar mengejutkan. Aku tidak menyangka jarak antara kamu dan aku begitu besar. Sima Xiao Xiao juga merupakan jenius nomor satu di alam ilahi mendalam selatan. Sekarang setelah Su Fang melampauinya, dia tentu saja merasa kesal. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana alam ilahi mendalam selatan ditempati oleh orang luar dan bagaimana bahkan Dao Zu mendalam selatan telah mati, suasana hati Sima Xiao Xiao menjadi suram lagi. Su Fang, karena aku Tunawisma, aku hanya bisa mengandalkanmu. Kamu tidak akan menolakku, kan? Sima Xiao Xiao menatap Su Fang, matanya berbinar. Ini. Hef, kamu pada dasarnya bejat. Mungkinkah kamu tidak menyukai penampilanku? Ini. Saya tidak peduli, saya Xiao. Sima Xiao Xiao telah mengalami perubahan besar dan temperamennya juga berubah. Dia tidak lagi memiliki keterasingan atau kewaspadaan terhadap Su Fang dan langsung mengandalkan Su Fang, menyebabkan Su Fang tersenyum pahit tanpa daya. Kami akan mengandalkan Tuan Muda Su Fang mulai sekarang. Wanita lain juga datang dan mengepung Su Fang. Untuk sesaat, aromanya begitu memikat hingga membuat jantung Su Fang berdebar-debar. Sima Xiao Xiao memandang Su Fang dengan ekspresi yang mengatakan, kamu benar-benar penuh nafsu. Su Fang terdiam. Dia buru-buru mengirim Sima Xiao Xiao dan para kultifator wanita lainnya ke kediaman Gua Fuyao dan memberi mereka pil dan benda roh untuk pulih. Saat ini, pelelangan hampir berakhir. Orang tua iblis hitam bermata tiga itu mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Dia melambaikan tangannya dan meraih udara, melepaskan seberkas cahaya mistik. Di dalam cahaya yang dalam ada sebuah batu. Itu tampak seperti telur yang dipotong menjadi dua. Itu memancarkan cahaya putih susu dan ditutupi dengan tanda alami. Itu mengeluarkan aura misterius dan sakral. Itu memberikan perasaan keabadian, seolah-olah benda ini ada dalam kekacauan utama dan tidak akan pernah hancur. Eh, ada harta yang sangat berharga. Seruan terkejut terdengar dari para penggarap asing di belakangnya. Itu, batu hati surgawi abadi. Batu hati surgawi abadi yang legendaris yang dapat mengolah hati dao abadi. Segera setelah itu, para pembudidaya ras asing berdiri dan berteriak kaget. Hupo dan para biksu dao lainnya dari lima ras ilahi juga berdiri dan memandangi batu itu. Mata mereka penuh semangat. Tetu aras iblis hitam bermata tiga berkata, Itu benar. Harta karun ini adalah batu hati surgawi abadi yang legendaris. Wow. Terjadi keributan di rumah lelang. Namun, ada juga orang yang tidak mengetahui apa itu batu hati surgawi abadi dan memandang batu itu dengan bingung. Sufang mengetahui asal muasal batu hati surgawi abadi dari diskusi orang luar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ternyata batu hati surgawi abadi adalah harta berharga yang lahir di masa primal keos. Itu adalah yang kedua setelah harta karun surgawi primordial yang legendaris. Dikatakan bahwa setelah menyatu dengan batu hati surgawi abadi, seseorang dapat mengolah hati dao abadi yang legendaris. Apa itu abadi? Itu ada dengan dao surgawi dan abadi. Dao hart adalah fondasi semua kultifator dan orang luar. Hanya dengan mengolah hati dao abadi seseorang dapat menjadi dao zu atau bahkan melampaui dao zu. Alam tertinggi legendaris yang melampaui batas dao zu adalah abadi. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak iri dengan harta karun sebesar itu? Belum lagi orang luar biasa, bahkan para dao sein dan dao zu sangat ingin mendapatkan batu hati surgawi abadi. Su fang telah menyatu dengan bunga hati es selama bertahun-tahun. Sangat sulit baginya untuk melakukan hal tersebut. Jika dia ingin mengolah hati dao abadi, dia akan membutuhkan puluhan juta tahun atau bahkan lebih lama. Apalagi, peluang suksesnya hanya kecil. Jika dia memiliki batu hati surgawi abadi, kemungkinan dia mengolah hati dao abadi akan sangat meningkat. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Tidak, itu bukan batu hati surgawi abadi yang lengkap. Itu hanya batu yang rusak. Batu hati surgawi abadi adalah harta karun tertinggi. Setelah rusak, nilainya tidak akan tinggi. Pantas saja ras iblis hitam bermata tiga bersedia mengeluarkan batu hati surgawi abadi. Itu sebenarnya batu yang rusak. Ada banyak ahli yang kuat di rumah lelang. Segera, mereka melihat beberapa petunjuk. Nyala api yang membara di hati mereka telah padam lebih dari setengahnya. Itu benar, batu hati surgawi abadi ini memang cacat. Kalau tidak, mengapa rasku bersedia mengeluarkannya untuk dilelang? Tetua ras iblis hitam bermata tiga di atas panggung mengakuinya. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Meskipun batu hati surgawi abadi ini cacat, namun tetap merupakan harta tertinggi yang melampaui suan bau tingkat raja. Pakar terkuat dari rasku telah menilainya secara pribadi. Setidaknya ada peluang 30% untuk mengembangkan hati dao abadi setelahnya. Menyatu dengan harta karun ini. Kemungkinan 30%. Kemungkinan seperti itu sungguh mengejutkan. Aku harus mendapatkan harta karun sebesar itu. Siapapun yang ingin bersaing denganku akan menjadi musuhku. Huff, mari kita lihat siapa yang memiliki batu abadi lebih banyak. Orang tua dari ras iblis hitam bermata tiga membangkitkan emosi para pembudidaya asing sekali lagi. Tawaran awalnya adalah 300 juta batu abadi. Jika Anda tidak memiliki cukup batu abadi, Anda juga dapat menggunakan harta lainnya. Mari kita mulai, kata sesepuh ras iblis hitam bermata tiga dengan suara yang dalam. Tawaran awal saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar pembudidaya ras asing mundur. Hanya selusin orang yang menawar. Para orang suci dao dari orang-orang Hu, klan Ye, dan klan Li juga berpartisipasi. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan batu hati surgawi abadi. Pangeran ketiga dari ras naga liar dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak membeli jimat mengatasi bencana, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan batu hati surgawi abadi. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak batu abadi sekarang? Itu semua karena ras ekor besi yang tercelah itu. Pangeran ketiga dari ras naga liar memelototi tusiu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Harga batu hati surgawi abadi terus meningkat. 800 juta batu abadi. Hu po tiba-tiba meneriakan harga yang sangat tinggi, membuat para pembudidaya ras asing lainnya mundur. Bagaimanapun, itu adalah batu hati surgawi abadi yang rusak. Tidak banyak orang yang berani mengeluarkan seluruh kekayaannya untuk membeli 30 persen peluang mengembangkan hati dao abadi. Manusia tercelah ini sangat kaya. Banyak pembudidaya ras asing memandang Hu po dan yang lainnya dengan tatapan tidak ramah. Namun, ketika memikirkan orang Tensei, banyak pakar ras asing yang menyerah pada gagasan tersebut. Sebenarnya, Hu po tidak memiliki banyak batu abadi. Dia diam-diam berdagang dengan klan dewa lain dan meminjam sejumlah besar batu abadi dari mereka. Selain itu, dia bersiap untuk menjual beberapa suan bau tingkat raja padanya. Baru setelah itu dia berhasil mengumpulkan begitu banyak batu abadi. 800 juta batu abadi. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kultifator ras iblis hitam bermata tiga melihat ke bawah. Meskipun dia tidak puas dengan harga batu hati surgawi abadi, dia masih belum memiliki cukup batu hati surgawi abadi. Satu miliar batu abadi. Tu siu, yang selama ini diam, tiba-tiba berseru, mengejutkan seluruh penonton. Astaga! 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 Semua orang memandang tu siu. Para pembudidaya ras asing memandangnya seolah-olah dia adalah seorang nofeaurice. Hupo awalnya mengira batu hati surgawi abadi akan menjadi miliknya. Dia tidak menyangka tu siu akan menaikkan harga sebesar 200 juta batu abadi. Dia langsung marah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Hupo mengatupkan giginya dan berkata, 1,1 miliar. Tu siu berkata dengan santai, 1,2 miliar. 1,5 miliar batu abadi. Saya tidak punya cukup batu abadi. Aku berhutang padamu untuk saat ini. Dalam beberapa tahun, aku akan membayar ras iblis hitam bermata tiga. Hupo berhati-hati dan menyebutkan harga astronomi sebesar 1,5 miliar batu abadi. Tentu saja, dia tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu abadi. Bahkan jika dia menjual life-swan baunya, dia tetap tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak batu abadi. Hupo juga terpaksa terpojok. Justru karena hati daunnya tidak cukup kuat, dia telah terbelenggu di tahap tengah Saint-Suchy selama hampir satu era. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akan selamanya terjebak pada tahap ini. Tidak mudah baginya untuk menemukan peluang seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segalanya? Utang. Tetua ras iblis hitam bermata tiga terkekeh. Apakah menurutmu rasku akan membiarkan manusia penggarap berhutang uang pada kita? Hupo mendengus. Aku tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu abadi. Aku tidak percaya bahwa kultifator ras ekor besi benar-benar bisa mengeluarkan 1,2 miliar batu abadi. Tetua ras iblis hitam bermata tiga memandang Tussiu dengan curiga. Perlombaan ekor besi bukanlah perlombaan yang kuat. Seorang Daosein biasa dari ras ekor besi telah mengejutkan sesepuh ras iblis hitam bermata tiga dengan mengeluarkan 100 juta batu abadi. Bagaimana dia bisa mengeluarkan 1,2 miliar batu abadi? Aku tidak bisa mengeluarkan begitu banyak batu abadi. Namun, aku punya harta karun. Tussiu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan suan guang. Ada ratusan suan bau di suan guang. Mereka bukan suan bau biasa. Suan bau kualitas terendah adalah suan bau terbaik yang digunakan oleh para ahli ras asing. Ada juga lusinan raja kelas suan bau. Salah satunya bahkan berada di puncak kelas raja. Su fang telah membunuh 1 juta tentara ras asing dan memperoleh suan bau yang tak terhitung jumlahnya. Karena suan bau ras asing hanya dapat digunakan oleh kultifator dari ras yang sama, maka kultifator manusia tidak dapat menggunakannya. Sebagian besar suan bau telah diumpankan ke surga menelan cacing oleh su fang. Hanya suan bau terbaik yang tersisa. Karena itu tidak berguna di tangannya, dia mungkin juga menukarnya dengan batu hati surga abadi. Dia bisa menyimpan banyak batu abadi. Dalam sekejap. 3103. Karena ras ekor besi begitu kaya dan tidak berkuasa, bagaimana mungkin mereka tidak menarik keserakahan ras lain. Pangeran ketiga dari ras naga banjir liar buru-buru mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan suaranya kepada bawahannya yang kembali untuk mengambil batu dewa. Mintalah para pakar ras untuk keluar. Begitu ras ekor besi rendahan itu keluar dari gunung pertukaran harta karun, segera bunuh dia dan rebut harta karunnya. Segera, bawahannya menjawab, Pangeran ketiga, saya juga menemukan beberapa informasi menarik tentang pakar ras ekor besi itu. Mata pangeran ketiga ras naga banjir liar berangsur-angsur bersinar. Di bawah pengawasan semua orang. Tusiw bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan serakah dari kerumunan. Dia bertanya kepada iblis hitam bermata tiga di atas panggung, bolehkah saya bertanya apakah suan bau saya bernilai 1,2 miliar batu dewa? Ya, tentu saja begitu. Orang tua dari klan iblis hitam bermata tiga terkekeh. Dia tampak sangat bersemangat. Batu hati surgawi abadi yang rusak dijual seharga 1,2 miliar batu dewa. Ini benar-benar di luar dugaannya. Terlebih lagi, suan bau yang dikeluarkan Tusiw bisa memberinya banyak uang. Bagaimana mungkin iblis hitam bermata tiga tidak bahagia? Tusiw melambaikan tangannya dan menyerap semua harta karun ke dalam tubuhnya. Baru pada saat itulah para pembudidaya ras asing menarik kembali pandangan serakah mereka. Semuanya, pelelangan Treasure Exchange Mountain telah berakhir. Mereka yang menawar harta karun, silakan ikuti saya ke belakang untuk menyerahkan harta Anda. Setan hitam bermata tiga berkata dengan keras. Dia melirik Tusiw dan berjalan ke belakang panggung. Seorang kultifator ras asing dari Treasure Exchange Mountain mendatangi Tusiw dan memintanya pergi ke belakang untuk menyerahkan hartanya. Tentu saja, dia juga takut Tusiw akan menyelinap pergi. Mereka pergi ke belakang ruang lelang. Tusiw mengeluarkan suan bau dan meminta penilai Treasure Exchange Mountain untuk menilainya. Pada akhirnya, dia memilih 10 suan bau tingkat raja dan lebih dari 100 suan bau tingkat puncak. Dia membayar 1,2 miliar batu dewa untuk batu hati surgawi abadi. Su Fang juga membiarkan Tusiw menjual sisa suan bau. Miliaran batu dewa lainnya masuk ke rekeningnya. Treasure Exchange Mountain memberikan harga yang sangat rendah. Dapat dikatakan bahwa Treasure Exchange Mountain berhati hitam. Namun, Su Fang tidak peduli. Bagaimanapun, itu semua hanyalah sampah di tangannya. Pada akhirnya, mereka semua akan dimakan oleh serangga pemakan surgawi. Jadi, dia sebaiknya menukarnya dengan batu dewa. Su Fang awalnya berencana membeli beberapa pil dan benda spiritual dari rumah lelang untuk mempersiapkan terobosannya ke tahap daosein. Tusiw mengingatkan dalam hatinya. Tuan, Anda harus meninggalkan Yibaoshan sesegera mungkin. Harta karun gelap yang Anda ambil berasal dari para ahli dari berbagai klan yang Anda bunuh. Jika Yibaoshan menyelidiki asal-muasal harta karun ini, maka itu akan merepotkan. Jantung Su Fang berdetak kencang. Dia telah mengabaikan hal ini. Lagi pula, banyak ahli yang berpartisipasi dalam pelelangan mengenalku. Mereka pasti akan curiga. Jika ahli kuat dari berbagai klan tertarik, akan sulit bagiku untuk meninggalkan Treasure Exchange Mountain. Kamu benar. Aku terlalu ceroboh. Dia segera menyuruh Tusiw meninggalkan istana hitam tempat rumah lelang berada dan bersiap untuk meninggalkan gunung pertukaran harta karun. Ketika dia keluar dari istana, wanita cantik itu sedang menunggu Tusiw di pintu masuk. Tusiw berkata, suatu keberuntungan bagimu untuk bisa bertemu denganku. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Aku akan memberimu sejumlah batu dewa atau aku akan membawamu pergi dari gunung pertukaran harta karun. Pilihlah. Ras iblis hitam bermata tiga cepat atau lambat akan menemukan asal-muasal Suan Bao. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan mencari Tusiw kemana-mana. Jika wanita ini tetap tinggal di Treasure Exchange Mountain, dia akan berada dalam bahaya. Meskipun Su Fang bukan orang baik, dia tidak akan melibatkan orang lain karena dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkan wanita ini sendirian. Wanita itu terkejut dan senang. Tiba-tiba, pangeran ketiga dari Ras Naga Liar berkata dengan suara dingin dan malu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin melindungi budak manusia. Kemudian, lebih dari sepuluh ahli dari Ras Naga Liar dengan cepat mengepung Tusiw. Tusiw mendengus dingin dan menyedot wanita cantik itu ke dalam tubuhnya. Tusiw mencibir dan berkata, Apa? Ras Naga Liar bahkan tidak peduli dengan Ras Iblis Hitam bermata tiga dan berani menjarah harta dan kekayaanku di Treasure Exchange Mountain. Pangeran ketiga dari Ras Naga Liar tersenyum malu-malu dan berkata dengan bangga, kamu berasal dari Ras Ekor Besi yang rendahan. Aku tidak tahu bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang kuat. Tusiw, apakah kamu akan dengan patuh mengikuti ini? Raja, atau kamu ingin aku mengeksposmu di depan semua orang? Ekspresi Tusiw langsung berubah. Dia tidak menyangka pangeran ketiga dari Ras Naga Liar mengetahui latar belakangnya. Apa yang kamu inginkan? Tusiw bertanya dengan dingin. Faktanya, dia mengulur waktu dan menciptakan peluang bagi Su Fang. Di dalam tubuh Tusiw, Su Fang mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dengan sekuat tenaga. Helayan darah menutupi seluruh tubuhnya, menutupi kulit dan wajahnya. Bahkan rambutnya berubah menjadi helayan rambut keriting berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Kemudian, tanaman anggur raja darah yang menusuk surga mulai melahap energi kehidupan dari mayat para pembudidaya ras asing dan menutupi permukaan tubuhnya. Adapun aura manusia Su Fang, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikannya. Pada saat ini, Su Fang telah berubah menjadi ras asing. Selain itu, dia adalah pohon anggur raja darah penusuk surga yang sangat kuat dan telah berubah menjadi bentuk manusia. Pangeran ketiga dari Rasnaga Liar mencibir dan berkata, Raja ini tidak tertarik dengan hidupmu. Dia hanya menginginkan harta di tubuhmu. Dengan patuh serahkan semuanya kepada raja ini, dan raja ini tidak akan mempersulit segalanya. Anda. Tusiw berkata dengan dingin, Kamu ingin mengambil semua hartaku. Anda adalah junior dari Rasnaga Liar. Nafsu makannya sangat besar. Apakah kamu tidak takut dijejali sampai mati? Pangeran ketiga dari Rasnaga Liar tersenyum bangga dan mengirimkan suaranya kepada Tusiw melalui jiwanya yang baru lahir. Saat itu, berbagai ras mengirimkan pasukan pelopor yang terdiri dari satu juta tentara ke enam surga dari domain ilahi mendalam barat umat manusia. Pada akhirnya, pasukan tersebut dimusnahkan sepenuhnya. Anda, Tusiw, adalah salah satunya. Bagaimana Anda bisa bertahan? Mungkinkah Anda telah bergabung dengan umat manusia rendahan? Jika saya mengungkap identitas dan asal-usul Anda, saya yakin banyak orang ingin tahu apa yang terjadi saat itu dari Anda. Enyahlah. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Tusiw berteriak dengan dominan dan hendak memaksa turun gunung. Seorang ahli alam suci ilahi tingkat menengah dari Rasnaga Liar melepaskan ledakan kekuatan ilahi dan mendorong Tusiw mundur. Berhenti. Teriakan dingin terdengar dari istana. Setelah itu, tetua ras iblis hitam bermata tiga yang menjadi tuan rumah pelelangan muncul dalam sekejap. Tetua itu memandang ke arah pangeran ketiga dari Rasnaga Liar dan berkata dengan dingin, perlombaan Naga Liar semakin lancang. Beraninya kau bergerak di gunung pertukaran harta karun. Jangan bilang kau bahkan tidak menghormatiku. Ras iblis hitam bermata tiga. Setelah itu, lebih dari 30 ahli iblis hitam bermata tiga keluar dari istana. Di antara mereka, ada seorang ahli kuat dari alam suci-suci atas. Lelang baru saja berakhir belum lama ini. Masih banyak pembudidaya ras asing yang belum berangkat. Keributan di sini segera menarik perhatian banyak pembudidaya ras asing, dan mereka semua berkumpul. Hupo dan ahli ras manusia lainnya baru saja menukar batu dewa mereka dengan harta karun yang telah dilelang sebelumnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan berdiri di samping untuk menyaksikan keributan tersebut. Pangeran ketiga dari ras nagabuas buru-buru menjelaskan kepada sesepu iblis hitam bermata tiga, Tuanku, Anda salah paham. Raja ini ingin menangkapnya bukan untuk merampas hartanya, tapi untuk mencari tahu penyebab terjadinya kematian puluhan ribu ahli dari rasku. Orang tua itu tidak mempercayainya. Dia mendengus dan berkata, Huff, kamu hanya melebih-lebihkan. Tuanku, jika raja ini mengungkapkan asal-usul aslinya, raja ini tidak menginginkan apapun selain batu hati surgawi abadi dan selusin wanita dari ras manusia. Berbicara. Tuanku, apakah Anda ingat bahwa seratus ribu tahun yang lalu, berbagai ras membentuk aliansi satu juta tentara untuk memasuki enam surga alam ilahi Suan Barat? Pada akhirnya, mereka semua dimusnahkan. Bahkan Tuan Yusue dari lalat capung Rache terluka parah. Masalah ini mengejutkan para petinggi. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh ahli manusia dari ras dausu. Siapa yang tidak tahu bahwa aliansi sejuta tentara telah dimusnahkan? Apa yang ingin Anda lakukan dengan mengungkit masalah ini lagi? Pangeran ketiga dari ras nagaliar menunjuk ke arah Tusiw dan mencibir, namanya Tusiw. Dia juga ahli aliansi saat itu. Tentara berkekuatan jutaan orang telah dimusnahkan, tetapi dia masih hidup dan sehat. Dia bahkan mengeluarkan begitu banyak batu ilahi dan Suan Bao sekaligus. Tidakkah Anda merasa aneh, Tuanku? Semua pembudidaya ras asing memandang Tusiw dan ekspresi mereka langsung berubah. Hupo dan para penggarap lainnya dari lima ras dewa agung juga terkejut dan terkejut. Pangeran ketiga dari ras nagaliar menjadi semakin senang pada dirinya sendiri setelah berhasil menarik perhatian semua orang. Raja ini curiga bahwa Tusiw dikendalikan oleh seorang ahli manusia. Dia pasti merencanakan sesuatu yang besar dengan menyelinap ke gunung pertukaran harta karun. Mungkinkah Suan Bao dari ras berbeda itu berasal dari ahli yang dibunuh oleh umat manusia? Tetua iblis hitam bermata tiga memandang Tusiw dengan ketiga matanya. Pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin seolah dia ingin melihat menembus Tusiw. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Tusiw. Tetua itu berteriak pada iblis hitam bermata tiga di belakangnya. Ayo, cepat selidiki asal muasal Suan Bao itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan puluhan ahli setan hitam mengepung Tusiw dari segala arah. Sekarang, bahkan seorang ahli alam Dao Sein atas akan kesulitan untuk melarikan diri dari pengepungan. Semua mata tertuju pada Tusiw seolah-olah mereka takut dia akan menghilang begitu saja. Tusiw tersenyum malu dan mencibir pada sesepu iblis hitam bermata tiga. Iblis hitam bermata tiga ingin mencuri hartaku. Aku tidak menyangka kamu akan memberikan alasan yang kikuk seperti itu. Apakah kamu tidak takut merusak reputasi Treasure Exchange Mountain? Penatua itu mendengus dan berkata, ini masalah serius. Saya harus menyelidikinya secara menyeluruh. Jika Anda tidak bersalah, saya tidak akan mempersulit Anda. Tusiw berkata, bagaimana jika saya dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa Suan Bao saya memiliki asal-usul lain. Tetua iblis hitam bermata tiga menatap Tusiw. Bukti apa yang kamu punya? Item ini bisa membuktikan. Tusiw mengulurkan tangan dan meraihnya. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tangan Tusiw. Tanpa diduga, di saat berikutnya, telapak tangan Tusiw tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Seolah-olah matahari yang terik tiba-tiba melepaskan cahayanya dan langsung menerangi seluruh gunung pertukaran harta karun. Mata semua orang terbakar, dan semua yang ada di depan mata mereka menjadi putih. Mereka untuk sementara kehilangan kemampuan untuk merasakan apapun. Kilatan menyelaukan matahari terang. Ternyata Sufang berada di dalam tubuh Tusiw dan telah menggunakan Bright Sun Dazzling Flesh, sebuah kemampuan ilahi dari yang Transformation Art. Kilatan menyelaukan matahari terang adalah kemampuan ilahi yang memanfaatkan aura ilahi yang mendalam untuk menyerang penglihatan dan indera musuh. Meski tidak bisa membunuh orang, ia mengandung kekuatan untuk membutakan orang. Bahkan untuk sementara waktu dapat menyebabkan mereka kehilangan akal dan indera, membuat mereka buta dan tuli dalam waktu singkat. Banyak ahli ras asing yang tidak menyangka bahwa Tusiw akan berani bergerak ketika dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Mereka semua lengah dan semuanya dipukul. Sufang memanfaatkan waktu ini untuk keluar dari tubuh Tusiw. 3.104 Peti mati darah ilusi muncul di telapak tangan kanan Sufang, meletus dengan penyegelan yang menakjubkan dan kekuatan yang menarik. Pangeran ketiga ras naga banjir liar hanya berada di alam mendalam dao. Di bawah kekuatan peti langit Sufang, dia tidak bisa menahan sama sekali dan tersedot ke dalam peti mati darah. Segera setelah itu, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Takdir mengendalikan cara kerja surga. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Energi dao surgawi yang tak berbentuk tiba-tiba melonjak dari tubuh Sufang. Gelombang energi ini memutuskan nasib Sufang. Bahkan jika ahli ras asing yang hadir tidak kehilangan akal sehatnya, mereka tidak dapat melihat keberadaan Sufang. Pada saat ini, nasib Sufang dibutakan oleh kekuatan teknik penyusutan kehidupan, sehingga takdir menyembunyikan Sufang. Suara mendesing. Sufang keluar dari pengepungan berat dalam sekejap dan menyatu dengan banyak pembudidaya ras asing di belakang. Di mana dia? Kemana pemberontak ras ekor besi itu melarikan diri? Pemberontak terkutuk. Saat aku menangkapnya, aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Pemberontak itu menangkap pangeran ketiga. Setelah beberapa saat, beberapa pakar ras asing yang kuat kembali normal. Ketika mereka tidak dapat melihat sosok Sufang, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Para pembudidaya ras asing lainnya juga panik. Tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang kultifator ras asing dengan kepala penuh rambut merah darah dan tato darah telah muncul di tengah kerumunan. Gunung penukaran harta karun telah disegel. Dia tidak mungkin melarikan diri. Kalian semua, tetaplah di tempat kalian berada dan terima interogasi. Jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Tetua iblis hitam bermata tiga berteriak dengan dingin. Kerumunan yang panik segera terdiam. Selanjutnya, para penggarap setan hitam bermata tiga mulai mencari di gunung pertukaran harta karun tanpa hambatan. Tanpa diduga, Tusiu sepertinya telah menguap seluruhnya. Bagaimana mereka bisa menemukan jejaknya? Bukan hanya jejak Tusiu, bahkan auranya pun tidak bisa dideteksi. Pakar setan hitam bermata tiga menyimpulkan bahwa Tusiu pasti punya kaki tangan. Karena itu, dia mulai menginterogasi semua kultifator ras asing yang tertinggal di Treasure Exchange Mountain, termasuk Hupo dan yang lainnya. Pada saat ini, Sufang muncul dalam keadaan Rotan Raja Darah Penusuk Surga. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Dauzu akan kesulitan untuk memahaminya. Selain itu, Rotan Raja Darah Penusuk Surga adalah makhluk terkemuka di antara umat manusia. Iblis hitam bermata tiga tidak berani terlalu lancang di hadapannya. Sebaliknya, mereka bersikap sopan padanya, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Setelah Sufang dengan mudah melewati pemeriksaan, dia tidak meninggalkan gunung pertukaran harta karun. Sebaliknya, dia menghabiskan satu juta batu suci untuk menyewa tempat tinggal gua baru di Treasure Exchange Mountain. Selama bertahun-tahun, ras iblis hitam bermata tiga telah menyelidiki setiap sudut gunung pertukaran harta karun dan setiap kultifator non-manusia. Bahkan ada ahli Dauzu dari klan naga banjir liar yang secara pribadi bergegas dan mencari secara menyeluruh di gunung pertukaran harta karun. Pada akhirnya, mereka tetap tidak menemukan apapun. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka cari saat ini tinggal dengan damai di kediaman gua di Treasure Exchange Mountain. Berita itu dengan cepat menyebar di kalangan non-manusia. Karena ini terkait dengan kematian jutaan pejuang non-manusia, para pemimpin tingkat tinggi non-manusia semuanya terkejut. Pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat menemukan keberadaan Tusiw. Masalah tersebut hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan dan menjadi kasus yang tidak terselesaikan. Di kedalaman gua tempat tinggal Su Fang, dalam wujud rotan raja darah penusuk surga, duduk bersilah dalam formasi. Tanaman merambat darah memanjang dari tubuhnya dan melambai kesekelilingnya, melahap ramuan dan benda spiritual secara sembarangan. Kelihatannya sangat menakutkan. Di istana Jiuxuan Dao milik Su Fang, Su Fang melepaskan pangeran ketiga klan naga banjir liar dari peti mati darah. Kamu, kamu adalah seorang kultifator manusia. Melihat tubuh yang terbentuk dari kesadaran Su Fang, pangeran ketiga klan naga banjir liar terkejut. Lalu, dia mengatupkan giginya. Klan ekor besi rendahan itu benar-benar berkolusi dengan manusia. Su Fang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sekarang dia akan mati, pangeran ketiga klan naga banjir liar masih begitu sombong. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau non-manusia, ada orang-orang idiot yang mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Manusia, berapa banyak batu suci yang kamu butuhkan sebelum kamu bersedia melepaskan putra raja ini? Teriak pangeran ketiga klan naga banjir liar, masih tetap mendominasi seperti biasanya. Su Fang tidak bisa diganggu olehnya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat rune dari tubuh pangeran ketiga. Itu adalah jimat penghilang bencana. Alasan mengapa Su Fang menangkap pangeran ketiga klan naga banjir liar adalah karena jimat penghilang bencana ini. Karena jimat itu mampu menahan serangan habis-habisan dari seorang ahli dari Dauzu dan membantunya melewati kesengsaraan, bahkan jika pangeran ketiga klan naga banjir liar tidak mendatanginya, Su Fang tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian, sambil berpikir, Su Fang memindahkan Tu Siu. Aku serahkan dia padamu untuk ditangani. Saat Su Fang mengangguk, sosok yang dibentuk oleh kesadarannya menghilang tanpa jejak. Pangeran ketiga klan naga banjir liar, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti, kan? Tu Siu menatap pangeran ketiga klan naga banjir liar dan tersenyum dingin. Kamu klan ekor besi rendahan, jika kamu berani membunuh putra raja ini, klan naga banjir yang liar pasti akan memusnahkan klan ekor besimu. Pangeran ketiga klan naga banjir liar benar-benar ceroboh. Dia sebenarnya berani mengancam Tu Siu. Suara mendesing. Tu Siu mengayunkan ekornya dan ujung ekornya menembus kepala pangeran ketiga klan naga banjir liar seperti pedang tajam. Su Fang memeriksa perolehannya dan sangat gembira. Dia berseri-seri dengan gembira. Batu hati surgawi abadi, jimat penghilang bencana, dan bahkan menyelamatkan Sima Xiao Xiao dan Selusin wanita cantik. Dia hanya membayar seratus juta batu ilahi dan sekelompok Xuan Bao yang tidak berguna. Bisa dikatakan dia telah mendapat untung besar. Su Fang menyimpan jimat penghilang bencana dengan hati-hati. Ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidupnya di masa depan. Batu hati surgawi abadi benar-benar harta karun yang bagus. Setelah mengeluarkan batu hati surgawi abadi dan merasakan auranya yang abadi dan abadi, Su Fang kembali bersemangat. Menyatu dengan batu hati surgawi abadi sangatlah sederhana. Itu mirip dengan penggabungan dengan bunga hati es. Dia hanya perlu meletakkannya di dekat daohartnya dan membiarkan daohartnya menyerap aura batu hati surgawi abadi secara terus-menerus sebelum menyatu dengannya. Jika saya dapat mengolah hati daohabadi dan memiliki lampu panjang umur, saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi daohzu tertinggi atau bahkan melampaui daohzu dan mencapai keabadian. Hati daoh adalah fondasi dari kultivasi seorang kultivator. Tanpa daohart yang kuat, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, berapa banyak harta dan sumber daya yang dimilikinya, semuanya akan sia-sia. Hanya dengan mengolah hati daohabadi seseorang dapat menjadi daohzu tertinggi atau bahkan abadi. Meskipun batu hati surgawi abadi tidak lengkap, Sufang memiliki bunga hati es. Kemungkinan mengolah hati daohabadi meningkat pesat. Meskipun dia tidak 100 persen percaya diri, dia masih memiliki peluang sukses sebesar 70 persen hingga 80 persen. Namun, pengembangan hati daoh bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Bahkan dengan bunga hati es dan batu hati surgawi abadi, masih membutuhkan waktu lama untuk menetap dan perlahan menyatu dengan mereka. Terlebih lagi, hati daoh perlu diasah terus-menerus agar bunga hati es dan batu hati surgawi abadi dapat menyatu lebih baik dengan hati daoh. Dia menempatkan batu hati surgawi abadi di samping hati facera daoh tujuh warna. Saat hati daoh bergetar, batu hati surgawi abadi sepertinya beresonansi dengannya. Untayan energi abadi diekstraksi darinya dan diserap oleh daoh heart, menghilang tanpa jejak. Setelah membiarkan hati daoh menyerap energi bunga hati es dan batu hati surgawi abadi, Sufang mulai fokus melahap pil dan bendaroh. Dia ingin menyesuaikan diri dengan kondisi puncak sebelum pertempuran dimulai. Sebuah pemikiran memasuki Gua Fuyao dan berkomunikasi dengan Sima Xiao Xiao. Sufang memberitahu Sima Xiao Xiao tentang rencananya memasuki Gunung Hitam Barat. Saya mungkin tidak akan kembali dari Western Black Mountain. Anda juga akan kurang beruntung jika mengikuti saya. Saya akan memberi Anda beberapa sumber daya dan mengirim Anda keluar dari ras asing. Setelah itu, kamu akan mencoba mencari jalan ke wilayah dewa lainnya. Namun, Sima Xiao Xiao menolaknya dengan tegas. Wilayah ilahi mendalam selatan telah diserang oleh ras asing. Sekarang, bahkan Gunung Hitam Barat pun tidak dapat dilindungi. Kemana saya bisa melarikan diri? Jika kamu mati dalam perjalanan ke Western Black Mountain ini, aku akan mati bersamamu. Para kultifator wanita lainnya juga tidak ingin meninggalkan Sufang. Setelah ditangkap oleh ras asing selama bertahun-tahun, mereka ketakutan. Mereka takut akan jatuh ke tangan ras asing lagi. Pada saat itu, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Kemudian, Sima Xiao Xiao memandang Sufang dan mendengus. Kamu mesum sekali. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan kami pergi? Anda menyelamatkan hidup kami. Sekarang, apapun yang Anda minta dari kami, kami akan menyetujuinya. Sufang tersenyum tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mengakhiri pembicaraan ini. Setelah itu, Sufang berkultifasi di guanya sambil memperhatikan pergerakan Gunung Hitam Barat. Saat Sufang sedang menunggu kesempatan untuk menyelinap ke Gunung Hitam Barat, bagian dalam gunung sudah suram dan suram. Pada saat ini, formasi pertahanan Western Black Mountain telah diaktifkan sepenuhnya. Ras asing tidak akan mampu menembus Western Black Mountain dalam waktu singkat. Namun, setiap penggarap Western Black Mountain sangat jelas. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, Gunung Hitam Barat ditakdirkan untuk ditembus oleh ras asing. Setiap orang tidak akan bisa lolos dari kematian. Puncak keheningan yang aneh. Lebih dari seribu petani duduk bersila dalam berbagai formasi. Mereka memancarkan budidayanya untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Formasi di Strain Sea Lenspeak terhubung dengan formasi utama seluruh Western Black Mountain. Itu setara dengan meminjam kekuatan semua pembudidaya Gunung Hitam Barat dan asal-usul Gunung Hitam Barat untuk mempertahankan seluruh formasi pertahanan. Kekuatan pertahanan formasi sungguh menakjubkan. Kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Western Black Mountain dalam satu serangan, akan sulit untuk menembus formasi tersebut. Western Black Mountain memiliki fondasi yang kuat. Bahkan seorang ahli Daozu tidak dapat menghancurkan Gunung Hitam Barat dalam satu serangan, kecuali jika seseorang melampaui Daozu dan merupakan eksistensi yang legendaris. Dewi Luo duduk bersila di salah satu formasi. Wajah mudanya sepucat kertas, dan auranya lemah. Ling Xiaozi melewati formasi dan menangkupkan tinjunya ke arah Dewi Luo. Marsial Bibi Luo, istirahatlah. Giliranku. Dari segi usia, Ling Xiaozi dapat dianggap sebagai nenek moyang Dewi Luo. Dari segi kekuatan, perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Namun, karena Sufang, Ling Xiaozi harus memanggil Dewi Luo Bibi Beladiri dan membungkuk hormat ketika mereka bertemu. Dewi Luo menghela nafas. Aku terlalu tidak berguna sebagai Bibi Beladirimu. Saat ini, aku hampir tidak bisa berguna. Ketika ras asing menyerang Gunung Hitam Barat dan formasi diaktifkan sepenuhnya, aku tidak akan bisa banyak berguna. Huff, jika bukan karena Allah hukuman bertindak terlalu jauh, mengapa Bibi Beladiri mau membantu? Ling Xiaozi mengertakkan gigi saat menyebutkan Allah hukuman. Ternyata Sufang telah meminta Ling Xiaozi dan para penggarap Gunung Hitam Barat lainnya untuk kembali lebih awal, namun hasilnya tidak sesederhana yang dibayangkan Sufang. Setelah kembali ke Gunung Hitam Barat, Ling Xiaozi memberikan slip giyok yang diberikan Sufang kepadanya kepada orang suci anggur dan memintanya secara pribadi memberikannya kepada penguasa. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Penguasa tidak hanya memperkuat pertahanan Gunung Hitam Barat, tapi dia juga telah menekan seluruh masalah ini. 3105 Sebenarnya, penguasa Gunung Misteri Barat telah mengambil keputusan ini karena ketidakberdayaannya. Ras-ras asing telah menginvasi wilayah ilahi Misteri Barat, dan malapetaka sudah dekat. Gunung Misteri Barat membutuhkan bantuan para ahli. Pakar manusia dari wilayah dewa lainnya tidak dapat diandalkan, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan Gunung Misteri Barat sendiri. Tetua hukuman agung dan pemimpin Puncak Ningcui adalah pakar terbaik di Gunung Misteri Barat, terutama tetua hukuman agung. Dia adalah leluhur dao setengah langkah yang kuat, dan dapat dianggap sebagai salah satu pilar Gunung Misteri Barat. Jika penatua hukuman dan guru Puncak Ningcui dihukum karena menjebak Sufang, begitu ras asing tiba, bagaimana mereka dapat membantu Gunung Misteri Barat? Pada saat itu, jika mereka kehilangan kedua ahli ini, selain para kultifator yang mereka pelihara, kekuatan Gunung Misteri Barat pasti akan sangat berkurang. Tanpa pilihan lain, penguasa hanya bisa menekan masalah ini demi situasi keseluruhan. Dia berencana menunggu Sufang kembali sebelum mencoba menenangkan Sufang. Siapa sangka Sufang justru menghilang tanpa jejak? Ketika dia meninggalkan Gunung Misteri Barat, Sufang telah meninggalkan aura roh primordialnya di aolah hukuman. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dia belum meninggal. Namun, dia belum pernah kembali ke Gunung Misteri Barat. Penguasa mencurigai Sufang telah ditangkap oleh ahli asing. Setelah itu, ras asing mulai menyerbu domain misteri ilahi barat, dan orang-orang secara bertahap melupakan Sufang. Bawahan yang ditinggalkan Sufang di Strain Silence Peak mengalami kemalangan besar. Di masa lalu, ketika Sufang ada di sini, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rumput pun di Strain Silence Peak. Sekarang Sufang sudah tidak ada lagi di sini, tentu saja akan ada orang yang akan memukul orang yang terjatuh, terutama Punishment Hall. Sufang telah menyinggung penatua hukuman, jadi bagaimana para penggarap Strain Silence Peak bisa mendapatkan akhir yang baik. Pengaktifan formasi pertahanan besar Gunung Misteri Barat mengharuskan para kultifator untuk terus mengaktifkan formasi 1080 Puncak. Di Strain Silence Peak, semua kultifator dao mendalam realm telah dibawa pergi oleh Sufang. Yang tersisa hanyalah dao lord dan dao lord yang lebih lemah, dan bahkan banyak kultifator dao true realm. Dan Punishment Hall dengan sengaja tidak mengirim lebih banyak orang ke Strain Silence Peak, menyebabkan para penggarap Strain Silence Peak menanggung beban yang sangat besar. Jika bukan karena Winsane dan Yin Po Tian yang mengirimkan ahli dari Winsane Peak dan Heaven Braking Peak untuk membantu, para penggarap Strain Silence Peak pasti sudah mati karena kelelahan. Aku ingin tahu bagaimana kabar Sufang, Dewi Luo menyekak keringat di wajahnya dan menghela nafas berat. Matanya yang jernih dipenuhi kekhawatiran. Ling Xiao, Zi mendesak formasi sambil berkata, Paman bela diri Sufang adalah orang yang bertubuh besar. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Untung dia tidak berada di Western Black Mountain. Dia akan dapat menghindari bencana ini. Memikirkan situasi gunung siksuan saat ini dan nasibnya di masa depan, ekspresi Dewi Luo menjadi lebih suram. Tiba-tiba gelombang. Ledakan, ledakan. Arrai besar di atas Gunung Hitam Barat tiba-tiba menimbulkan gangguan besar, berguncang lebih dari 10 kali berturut-turut. Grain Arrai tiba-tiba aktif, menyebabkan basis budidaya Ling Xiao, Zi bocor tanpa akhir. Pada saat yang sama, dia terguncang hingga mengeluarkan setegup darah. Hal yang sama terjadi di setiap gunung dan formasi. Orang luar sudah mulai menyerang Gunung Hitam Barat. Menatap ke langit, mata Dewi Luo dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Tidak hanya Dewi Luo, tetapi hati hampir setiap penggarap Gunung Hitam Barat tiba-tiba tenggelam. Tapi yang mengejutkan semua orang, setelah barisan besar mulai bergerak, tidak ada lagi pergerakan. Di dalam gua tinggal di Treasure Cheng Mountain. Su Fang tiba-tiba mengeluarkan Jimat Rune. Sebuah suara datang dari Jimat Rune. Tuanku, ahli Dauzu dari Ras Suci sedang menyerang Gunung Hitam Barat. Apakah Anda ingin keluar dan melihatnya? Ternyata Su Fang telah menyuap seorang kultifator Altsiders di Treasure Cheng Mountain untuk mengawasi Western Black Mountain dan memperingatkannya ketika Altsiders menyerang Western Black Mountain. Orang luar akhirnya akan menyerang. Hati Su Fang tiba-tiba naik ke puncak. Dia segera meninggalkan gua tempat tinggalnya dan meninggalkan gunung perubahan harta karun melalui gerbang gunung. Setelah insiden dengan Tuxiu, Treasure Cheng Mountain telah disegel selama 100 tahun. Belakangan, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun dan membuka kembali gerbang gunung. Su Fang menyewa sebuah gua tempat tinggal di Treasure Cheng Mountain dan secara alami bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Dia datang ke kekosongan. Su Fang menggunakan kekuatan penginderaannya dan menoleh. Di langit di atas Gunung Hitam Barat, ada ratusan orang luar yang berdiri di udara. Aura para ahli suku asing ini sangat kuat. Mereka semua adalah orang suci dao ke atas. Di antara para ahli itu, Su Fang melihat Yusue, seorang ahli ras alien yang kekuatannya telah mencapai tingkat leluhur Tao setengah langkah. Jiwa Yusue telah setengah dimakan oleh lampu panjang umur tetapi dia masih hidup. Su Fang tidak terkejut dan juga terkejut dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki orang luar. Mengingat kekuatan Yusue, statusnya di antara orang luar pasti sangat tinggi. Namun saat ini, dia seperti seorang pengikut, berdiri dengan hormat di belakang orang luar. Bukan hanya Yusue, tapi ratusan dao sein dari orang luar semuanya sama. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Di antara orang luar, ada 16 orang luar yang sekuat dao su. Di antaranya ada 3 orang ahli. Jika Su Fang tidak melihat keberadaan mereka, dia tidak akan bisa merasakan aura mereka. Mereka adalah 3 ahli tak tertandingi di puncak alam leluhur Tao. Kekuatan ras asing secara keseluruhan sebenarnya sangat kuat. Melihat begitu banyak ahli ras asing, Su Fang merasakan guncangan hebat di hatinya, dan hatinya tenggelam ke dasar lembah. Dan ini bukanlah semua pakar dari orang luar. Ada banyak pakar dao su yang belum muncul. Bahkan mungkin ada ahli alam abadi yang lebih kuat daripada ahli dao su yang tersembunyi di pasukan orang luar. Dan di Gunung Hitam Barat, tidak ada satu pun dao su. Bagaimana tidak bisa dikalahkan? Setelah memperhatikan dengan cermat beberapa saat, Su Fang menemukan bahwa orang luar sepertinya tidak menyerang Gunung Hitam Barat. Su Fang terkejut dan melihat ke arah Gunung Hitam Barat. Pada saat ini, pasukan orang luar telah mundur puluhan ribu mil. Aura jahat dan aura kematian yang menyelimuti Gunung Hitam Barat telah menghilang. Meskipun mereka tidak dapat melihat ke dalam, mereka dapat dengan jelas melihat batas kuat di luar. Su Fang dengan cepat menyadari beberapa petunjuk. Di batas luar Gunung Misteri Barat, 12 pohon hijau subur telah muncul. Jelas itu bukan pohon biasa. Mereka memancarkan aura kuno dan abadi, dan sedikit mirip dengan lampu panjang umur Su Fang. Anehnya, 12 pohon itu adalah harta karun surgawi purba. Seorang wanita muda outsiders berjubah hijau ada di udara. Dia adalah salah satu ahli alam puncak dausu. Dia tak henti-hentinya menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pepohonan, menyebabkan pohon-pohon itu tumbuh liar. Dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar dupa, pohon-pohon itu dengan cepat tumbuh dari ketinggian awal 100 meter menjadi lebih dari 3 kilometer. Baru pada saat itulah mereka secara bertahap berhenti tumbuh secara gila-gilaan. Akar pohon menempel pada batas di luar Gunung Hitam Barat. Akar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat merembes ke dalam batas, dan mereka dengan ceroboh melahap energi formasi. Su Fang langsung mengerti. Pasukan orang luar tidak mampu menembus pertahanan Western Black Mountain dalam waktu singkat, dan mereka tidak ingin membuang waktu dan energi di Western Black Mountain. Jadi, mereka menggunakan harta karun surgawi primordial untuk menghancurkannya. Melalui formasi, Gunung Hitam Barat berada dalam bahaya sekarang. Su Fang. Setelah memahami rencana orang luar, Su Fang tidak tahu harus berbuat apa. Dengan begitu banyak pakar orang luar, seorang kultifator alam dao void atas seperti dia bagaikan seekor semut. Apa yang bisa dia lakukan? Gelombang ketidakberdayaan dan keputusasaan melonjak di hati Su Fang. Setelah menonton beberapa saat, Su Fang tidak dapat memikirkan ide bagus apapun untuk saat ini, dan dia kembali ke gua tempat tinggalnya di Gunung Perubahan Harta Karun dengan hati yang penuh kekhawatiran. Di langit di atas Gunung Hitam Barat. Wanita orang luar berjubah hijau itu berhenti mengendalikan 12 harta karun surgawi purba. Wajah hijaunya sedikit pucat. Jelas sekali, mengendalikan harta karun surgawi primordial telah menghabiskan banyak energinya. Seorang dauzu dari ras iblis hitam yang memiliki tanduk darah di kepalanya dan diselimuti energi hitam tertawa dengan kejam. Dengan bantuan ibunda pohon berharga, menerobos Gunung Hitam Barat sudah dekat. Seperti yang diharapkan dari pakar terkuat dari ras pohon surgawi. Cangkang kura-kura Gunung Hitam Barat adalah sesuatu yang kita tidak dapat melakukan apapun bahkan jika kita bekerja sama. Ibunda pohon ilahi yang berharga dapat dengan mudah menerobosnya. 12 harta karun surgawi purba memang layak disebut harta karun surgawi purba. Mereka sangat kuat. Para ahli dauzu lainnya juga memuji wanita orang luar. Huff, ras pohon surgawiku paling benci membunuh. Kali ini, jika bukan karena orang itu yang berbicara secara pribadi, mengapa aku harus menyerang ras manusia? Wanita orang luar yang disebut Ibu Dewa Pohon berharga berkata dengan dingin. Ketika dia menyebutkan, orang itu, ketakutan dan rasa hormat muncul di mata semua pakar orang luar. Bunda Dewa Pohon berharga melanjutkan, sebelum datang ke dunia manusia, orang bijak dari rasku telah memperhitungkan bahwa aku akan menemukan penerus yang cocok dalam perjalanan ke dunia manusia ini. Ini juga merupakan alasan mengapa aku datang ke dunia manusia. Dunia. Dauzu dari Ras Iblis Hitam bertanya dengan terkejut, Aku mendengar bahwa Ibu Bunda Pohon berharga telah mencari penggantinya, namun sia-sia saja. Aku penasaran ras jenius mana yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus pohon berharga Bunda Ilahi. Ibu Bunda Pohon berharga berkata, Menurut perhitunganku, penerusku tidak ada di antara kalian, namun memiliki karma dengan ras manusia. Ras manusia. Ras manusia adalah makhluk hidup tingkat rendah, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus penguasa suci? Mungkinkah orang bijak dari Ras Pohon Surgawi membuat kesalahan dalam perhitungannya? Para ahli Dauzu dari orang luar semuanya terkejut. Bunda Ilahi Pohon berharga adalah seorang Dauzu yang kuat dari Ras Pohon Surgawi. Selain itu, dia memiliki harta karun surgawi purba, jadi dia sangat terkenal di kalangan orang luar. Tidak ada seorang pun dari Ras Pohon Surgawi yang berani memprovokasi dia. Karena Grendau yang dipegang oleh Ibu Bunda Pohon berharga sangat aneh dan memerlukan fisik khusus untuk dikembangkan, sangat sulit baginya untuk menemukan penerusnya. Jika seseorang bisa menjadi penerus Bunda Ilahi Pohon berharga, bisa dikatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu langkah. Banyak orang luar yang akan berebut kesempatan ini. Siapa yang menyangka bahwa penerus Ibu Bunda Pohon berharga adalah manusia? Bagaimana mungkin para ahli dari Outsiders tidak terkejut? Jangan meremehkan ras manusia. Apakah kalian semua lupa bahwa orang itu berasal dari ras manusia? Bunda Dewa Pohon berharga menyebutkan orang itu lagi, menyebabkan para ahli Dauzu segera menutup mulut mereka. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun dalam kata-kata mereka atau bahkan di dalam hati mereka. Pohon berhargaku hanya membutuhkan beberapa ratus tahun untuk mengkonsumsi lebih dari setengah kekuatan formasi Gunung Misteri Barat. Pada saat itu, kamu akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Ingat, setelah menerobos Gunung Misteri Barat, izinkan saya mencari orang yang saya cari terlebih dahulu. Kata Bunda Ilahi Pohon berharga dengan suara yang dalam. Masalah kecil, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Dauzu dari ras iblis hitam tertawa aneh lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Akar dari dua belas pohon berharga akhirnya menembus formasi dan mulai melahap kekuatan formasi pertahanan Gunung Misteri Barat. Tidak peduli seberapa keras para penggarap Gunung Misteri Barat berusaha, mereka tidak dapat menghentikan hilangnya kekuatan. Bahkan energi asal Gunung Misteri Barat mulai menghilang dengan cepat. Di puncak utama Gunung Misteri Barat. Di istana, penguasa dan orang suci dao lainnya berkumpul di sini. Semuanya, apakah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan? Mata penguasa berwarna merah darah dan dipenuhi dengan keputus asaan yang tak ada habisnya saat dia memandang para biksu dao lainnya. Penatua penghukum menghela nafas dan berkata, itu adalah harta karun surgawi purba yang melahap kekuatan formasi. Kecuali jika ada harta karun surgawi purba yang dapat menahan pohon berharga atau ahli yang lebih kuat dari dauzu, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikannya? Kata-kata ini menyebabkan gelombang desahan tak berdaya dan putus asa bergema di istana. Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. 3.106 Istana terdiam untuk waktu yang lama. Suara Wainsain memecah kesunyian. Apa gunanya khawatir sekarang? Kita hanya bisa bertarung sampai mati dengan ras lain. Apa yang perlu ditakutkan? Yin Potian juga berteriak, hari di mana Gunung Misteri Barat ditembus adalah hari di mana kita bertarung sampai mati dengan ras lain. Mata penguasa juga menjadi tegas. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Kepala tetua hukuman dan guru puncak ningcui saling memandang dan mencibir di dalam hati mereka pada saat yang bersamaan. Gunung Yibao. Di dalam gua. Sufang merenung dengan getir dan menyimpulkan berulang kali sebelum akhirnya membuat keputusan yang sangat berani. Bahkan jika guru datang secara pribadi, dia tidak akan mampu menyelesaikan krisis wilayah ilahi misteri barat saat ini. Hanya ada satu cara, dan itu adalah menghancurkan harta karun surgawi purba yang menelan susunan pertahanan Gunung Misteri Barat. Sufang berencana menghancurkan 12 pohon harta karun yang menelan barisan pertahanan Gunung Misteri Barat. Seberapa sulitkah menghancurkan harta karun surgawi purba? Bahkan ahli Daozu pun tidak akan mampu melakukan apapun terhadap harta karun surgawi primordial, apalagi Sufang yang hanya berada di tahap kekosongan atas. Terlebih lagi, 12 pohon harta karun diaktifkan oleh seorang ahli di puncak leluhur Tao dari suku alien. Mereka tidak seperti lampu panjang umur Sufang. Bahkan jika Sufang menggunakan seluruh kekuatannya, dia hampir tidak bisa mengaktifkannya. Sufang memperkirakan bahkan keberadaan legendaris yang melampaui level Daolor tidak akan mampu menghancurkan 12 pohon harta karun secara langsung. Namun, Sufang memiliki harta karun tertinggi yang bahkan bisa menelan harta karun surgawi purba. Serangga Penelan Surga Serangga Penelan Surga adalah seorang pelahap. Ia bahkan bisa menelan lampu panjang umur, jadi ia pasti bisa menelan 12 pohon harta karun. Sufang tidak berencana menghancurkan 12 pohon harta karun. Dia hanya ingin melukai mereka sehingga mereka tidak bisa terus menelan barisan pertahanan Gunung Misteri Barat. Meskipun ide ini layak dilakukan, namun sulit untuk diwujudkan. 12 pohon harta karun adalah harta karun surgawi primordial dari seorang ahli Daozu terkemuka. Bagaimana mereka bisa ditelan oleh Serangga Penelan Surga dengan mudah? Sekarang 12 pohon harta karun telah menjadi fokus banyak ahli. Serangga Penelan Surga akan terdeteksi bahkan sebelum ia bisa mendekat. Setelah diketahui oleh wanita itu, rencana Sufang tidak hanya akan gagal, tetapi dia juga harus menghadapi kemarahan seorang ahli Daozu papan atas. Meskipun Sufang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, menghadapi seorang ahli di puncak leluhur Tao. Hanya memikirkannya saja sudah membuat Sufang bergidik ketakutan dan gentar. Aku harus memikirkan cara untuk mendekati 12 pohon harta karun. Sufang mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mendekati harta karun surgawi purba. Sufang melepaskan Serangga Penelan Surga dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian Serangga Penelan Surga menyusut menjadi seukuran kuku dan menghilang ke dalam kehampaan dengan suara mendesing. Satu demi satu, kapal harta karun bola balik di antara pohon harta karun. Tidak ada yang memperhatikan bahwa seekor kumbang hitam kecil telah mendarat di dasar kapal harta karun yang terbang menuju pohon harta karun. Kemudian diam-diam menggigit pertahanan dan masuk ke dalam kapal harta karun. Kapal harta karun mendarat di pohon harta karun. Serangga Penelan Surga diam-diam keluar dari kapal harta karun dan dengan cepat masuk ke dalam pohon harta karun. Dengan cara ini, Sufang menggunakan Serangga Penelan Surga untuk menembus jauh ke dalam pohon harta karun yang paling dekat dengan gunung hitam barat. Sufang merasakan ada banyak ahli pohon harta karun di pohon harta karun. Bahkan ada ahli yang tiada taranya di puncak dausu. Dia tidak berani gegabuh. Dia menyuruh Serangga Penelan Surga bersembunyi di bawah tanah dan mencari kesempatan untuk mendekati 12 pohon harta karun. Berdengung, 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 serangga Penelan Surga bersembunyi di bawah istana. Ketika Sufang merasakan bagian dalam pohon harta karun, ada beberapa aura di dalam pohon harta karun. Mereka benar-benar menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga menyala dengan cepat. Aura karakter Dao membentuk beberapa sosok yang jelas di benak Sufang. Dia tidak mengira mereka adalah Hupo, Dao Sen dari ras Ye, dan ahli dari lima ras dewa lainnya. Kebetulan sekali, mereka benar-benar datang ke pohon harta karun tempat para penggarap lima ras dewa tinggal. Hupo dan yang lainnya dapat memiliki pohon harta karun di antara pasukan pohon harta karun. Jelas sekali bahwa para ahli pohon harta karun tidak memperlakukan mereka sebagai manusia biasa. Aku bertanya-tanya mengapa ahli dari lima ras dewa tiba-tiba datang ke Gunung Hitam Barat ketika Gunung Hitam Barat akan ditembus. Aku harus pergi dan merasakan. Sufang memproyeksikan kekuatan penginderaannya. Dia harus mencari tahu mengapa Hupo dan yang lainnya datang ke Gunung Hitam Barat. Ibu ilahi pohon harta karun telah mengaktifkan harta karun surga wipurba. Gunung Hitam Barat tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Hufo, ini adalah kesempatan bagus. Kita hanya bisa berhasil mendapatkan barang-barang itu jika para pembudidaya Gunung Hitam Barat terpaksa terpojok. Saya hanya khawatir para pembudidaya Gunung Hitam Barat lebih memilih menghancurkan benda-benda itu daripada menyetujui persyaratan kami. Jangan membocorkan berita dan biarkan ras asing mengetahuinya. Dalam beberapa dekade ke depan, formasi pertahanan besar Gunung Misteri Barat mungkin akan hancur. Sebelum formasi pertahanan besar dipatahkan, pergilah ke Gunung Misteri Barat dan tawar-menawar dengan penguasa dari Gunung Misteri Barat. Saya tidak percaya dia tidak akan setuju. Setelah mendengarkan beberapa saat, Su Fang akhirnya mengerti. Ternyata Hupo dan yang lainnya datang ke Western Black Defined Domain untuk memanfaatkan situasi ini dan memeras sesuatu yang sangat penting dari Western Black Mountain. Mengenai apa yang sangat dihargai oleh lima ras dewa, Hupo dan orang suci dao lainnya sangat berhati-hati dan tidak menyebutkannya. Namun, Su Fang akhirnya menemukan kesempatan untuk mendekati pohon harta karun. Karena Hupo dan yang lainnya ingin pergi ke Gunung Hitam Barat, mereka pasti akan melewati 12 pohon harta karun. Mereka hanya membutuhkan waktu sekejap untuk membiarkan serangga penelan surga memasuki pohon harta karun. Su Fang bersembunyi di bawah pohon harta karun. Sekitar tiga tahun kemudian, Hupo dan para biksu dao lainnya meninggalkan pohon harta karun dan pergi mengunjungi Dao Zhu dari ras asing. Mereka meninggalkan beberapa kultifator Dao Voit Rilem untuk menjaga pohon harta karun. Su Fang memerintahkan serangga penelan surga untuk diam-diam masuk ke dalam ruangan seorang kultifator klan Ye. Dia membuka lubang di pembatas dan batu di bawah tanah lalu masuk ke dalam ruangan dari tanah. Suara mendesing. Saat Su Fang terbang keluar dari mulut serangga penelan surga, dia segera mengaktifkan peti mati surgawi dan melepaskan bayangan peti mati darah yang segera menyegel tubuh kultifator alam Dao Voit. Segera setelah itu, Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Aura daorunenya terkondensasi menjadi benang ilusi dan jatuh ke tubuh kultifator klan Ye dengan suara mendesing, membelenggu nasibnya. Mata kultifator klan Ye menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Tak lama kemudian, kekuatan takdir mengendalikan nasibnya. Dia seperti boneka, dengan patuh dikendalikan oleh Su Fang. Dia tampak patuh dan patuh. Begitu saja, Su Fang dengan mudah mengendalikan kultifator klan Ye dengan benang karma penarik kehidupan. Kemudian, Su Fang menyingkirkan serangga penelan surga dan memasuki istana Dao Kultifator Klan Ye. Ketika Hupo dan para biksu dao lainnya dari lima ras ilahi kembali, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka bahkan tidak bermimpi Su Fang bersembunyi di samping mereka. Sekitar 30 tahun kemudian, Hupo dan para penggarap lainnya dari lima ras ilahi meninggalkan pohon harta karun dan terbang menuju gunung Sisuan. Kultifator Ye Klan Voit Dao yang dikendalikan oleh Su Fang juga mengikuti. Kemudian, dia terbang ke belakang kelompok tanpa meninggalkan jejak. Para kultifator dari lima ras ilahi jelas telah mendapat izin dari petinggi ras asing. Kelompok itu terbang menuju gunung Sisuan tanpa halangan apapun. Mereka tiba di atas penghalang gunung Sisuan. Setelah bertahun-tahun melahap 12 pohon berharga, lebih dari separuh kekuatan pertahanan gunung Sisuan telah habis. Formasi itu terus menerus runtuh dan menghilang. Jelas sekali bahwa itu tidak akan bertahan lama. Harta karun surgawi purba, benar-benar harta karun surgawi purba. Ketika mereka melewati salah satu pohon berharga, Su Fang merasakan aura pohon berharga melalui kultifator Klan Ye yang sedang dikendalikan. Dia sangat terkejut. Serangga penelan surga juga menjadi bersemangat dan gelisah. Sepertinya dia tidak sabar untuk keluar dari Istana Dao. Hupo dan para penggarap lainnya dari lima ras ilahi memandangi pohon raksasa itu dan merasakan auranya yang mengejutkan. Mereka semua kaget dan kagum. Harta karun surgawi purba, ini adalah harta karun surgawi purba yang sesungguhnya. Ras asing memiliki harta karun surgawi primordial. Bagaimana gunung Sisuan tidak bisa dihancurkan? Jika para petinggi gunung Sisuan kali ini bijaksana, lima ras dewa juga akan bisa mendapatkan harta karun surgawi purba. Saat kita bisa menggunakan kekuatan harta karun surgawi purba, itulah saatnya bahwa lima ras ilahi naik ke tampuk kekuasaan. Hupo dan para orang suci dao lainnya berkomunikasi secara rahasia. Tiba-tiba gelombang. Kultifator klan Ye di belakang sepertinya sudah gila saat dia menerkam ke arah pohon berharga itu. Ekspresi Hupo berubah dan dia segera berteriak agar dia berhenti. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Sebelum Hupo bisa menghentikannya, niat kuat turun ke kultifator klan Ye, langsung menghancurkan hati dan jiwa daonya. Dia meninggal di tempat. Manusia, apakah kamu mencoba mencuri pohon berhargaku? Suara ibu pohon berharga dipenuhi dengan niat membunuh. Hupo dan yang lainnya gemetar. Di bawah kekuatan makhluk puncak yang kuat dari dausu, mereka telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Bahkan dausain sekecil semut. Kami adalah bawahan dari ras abadi. Kami tidak bermaksud menyinggung yang mulia. Anggota klan itu ditindas oleh kekuatan tertinggi dari harta karun itu, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Mohon maafkan dia, yang mulia. Hupo buru-buru bersujud, dan yang lainnya mengikutinya. Huff, gelombang. Ibu pohon berharga mendengus dingin. Niat mengerikan itu lenyap tanpa jejak. Baru pada saat itulah para penggarap dari lima keluarga dewa berdiri seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka semua ketakutan seolah baru saja melewati ambang kematian. Hupo memelototi dausain dari klan Ye. Klan Ye mu hampir menghancurkan segalanya dan bahkan menyeretku ke bawah. Dausain dari klan Ye juga bingung. Orang itu adalah orang yang sangat mantap dan dia cukup kuat. Siapa sangka dia tiba-tiba menjadi gila. Hati-hati, jika hal seperti itu terjadi lagi, aku akan membunuhnya. Hupo melirik para penggarap lainnya dari lima keluarga dewa. Setelah kecelakaan itu, para penggarap dari lima keluarga dewa menjadi lebih berhati-hati saat mereka dengan ketakutan melintasi area yang ditutupi oleh pohon berharga itu. Apa yang tidak dilihat oleh siapapun adalah ketika kultifator klan Ye menjadi gila, serangga pemakan surga diselimuti oleh kekuatan takdir dari teknik penyusutan kehidupan. Kehadirannya terputus dan nasibnya dibutakan. Ia melintas dan mendarat di atas daun pohon yang berharga itu, lalu dengan cepat masuk ke dalam dedaunan yang lebat. Perhatian semua orang tertuju pada kultifator klan Ye. Tidak ada yang mengira bahwa kultifator klan Ye tidak menjadi gila tetapi dikendalikan oleh Su Fang. Tindakannya hanya digunakan oleh Su Fang untuk mengalihkan perhatian semua orang. 3107. Di Istana di Puncak Utama Gunung Sisuan. Penguasa mengumpulkan semua pemimpin puncak untuk sebuah pertemuan dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Suasana di Istana Hushuk dan Hushuk. Tiba-tiba gelombang. Cahaya ilahi penguasa sedikit berubah. Dia meraihnya dengan tangannya dan seberkas cahaya ilahi muncul dari kehampaan. Ekspresi penguasa menjadi aneh. Weinsein bertanya, Tuan yang berdaulat, ada apa? Sang penguasa berkata perlahan, Penatua yang menjaga barisan di luar mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa seseorang ingin melihatku di luar barisan. Di luar barisan, apakah itu ras alien? Weinsein bertanya dengan heran. Lalu matanya bersinar dengan niat membunuh. Apakah ras alien mengirim seseorang untuk membuju kita agar menyerah? Penguasa menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan ras alien, tapi, para ahli dari lima ras Dewa Suan Tengah. Para raksasa Gunung Si Suan semuanya terkejut dan terkejut. Namun Guru Puncak Nyingcui dan Kepala Tetua Hukuman menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Wajah Weinsein dipenuhi dengan niat membunuh. Gunung Si Suan dikelilingi oleh ras alien. Bagaimana lima ras Dewa Suan Tengah bisa melewati pengepungan ras alien dan keluar dari Gunung Si Suan? Mungkinkah, lima ras Dewa Suan Tengah telah menyerah kepada ras alien? Yin Potian berkata dengan penuh kebencian, ras alien menginvasi wilayah ilahi Si Suan dan dunia Suan tidak membantu. Gunung Si Suan berada dalam situasi putus asa tetapi lima ras Dewa Suan Tengah telah mengirim orang ke Gunung Si Suan. Pasti ada konspirasi. Kepala Tetua Hukuman berkata, Gunung Si Suan sudah berada dalam situasi seperti ini. Konspirasi apa yang perlu ditakutkan? Kita akan mengetahui niat dari lima ras Dewa Suan Tengah setelah kita keluar dan melihat. Penguasa dan raksasa Gunung Si Suan lainnya melepaskan pikiran mereka dan berubah menjadi doppelganger untuk meninggalkan puncak utama. Mereka melewati barisan pertahanan dan muncul di luar barisan. Mereka melihatnya. Hupo dan para biksu Dao lainnya dari ras Dewa Suan Tengah serta lebih dari selusin kultifator alam Dao Void berdiri di udara di luar barisan. Yang mengejutkan penguasa dan yang lainnya adalah selain para penggarap dari lima ras Dewa Suan Tengah, mereka tidak melihat ada penggarap ras alien lainnya. Hupo dan para ahli lainnya memandang ke bawah ke arah para pemimpin Gunung Misteri Barat dari langit. Ekspresi mereka arogan dan mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Mereka semua tampak tinggi dan perkasa. Avatar yang dibentuk oleh pikiran penguasa berkata, saya tidak berpikir bahwa lima ras Dewa di Suan Tengah akan tunduk pada ras lain dan bersedia menjadi budak mereka. Hupo tersenyum malu-malu dan berkata dengan bangga, bagaimana lima jenis Tuhan bisa tunduk kepada makhluk non-manusia tingkat rendah itu. Gunung Si Suan telah dikepung dan berita terputus. Saya yakin Anda masih belum tahu bahwa Tuan Suan Zheng dan lima klan Dewa Zhong Suan telah menemukan tanah suci dunia murni di alam luar primal chaos, dan bahkan menerima perlindungan dari orang-orang Tensei dari klan Dewa tak tertandingi. Penguasa mengangkat alisnya, orang-orang Tensei, Suan Zheng dan lima klan tingkat Dewa telah bergabung dengan orang Tensei. Hupo berkata dengan bangga, orang-orang Tensei adalah ras kuat dari kekacauan di luar alam semesta. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras iblis hitam bermata tiga dan ras naga banjir liar. Menjadi ras bawahan orang-orang Tensei adalah keberuntungan dari lima klan tingkat Dewa. Mulai sekarang, lima klan tingkat Dewa tidak perlu khawatir diintimidasi oleh ras lain, dan umat manusia dapat terus berlanjut. Orang suci anggur itu mencibir. Kupikir lima klan tingkat Dewa telah menemukan jalan keluar, tapi ternyata kamu masih menghianati umat manusia dan bergabung dengan ras lain, menjadi budak mereka. Orang suci daoklan Ye berteriak dengan dominan, tidak setiap ras berhak menjadi budak orang Tensei. Untuk dapat mengandalkan orang Tensei, lima klan tingkat Dewa di Suan Tengah memiliki kekuatan untuk dihargai oleh orang-orang Tensei. Ditambah lagi, menjadi ras bawahan orang Tensei jauh lebih baik daripada dibunuh oleh ras lain. Yin Potian mencibir dengan nada menghina, tidak tahu malu. Penguasa melambaikan tangannya dan bertanya, Bicaralah, apa tujuan lima klan tingkat Dewa di Suan Tengah datang ke Gunung Sisuan kali ini? Hu Po tersenyum malu, Tuan yang berdaulat sangat berterus terang, maka kursi ini akan langsung ke pokok permasalahan. Kami datang kali ini untuk membuat kesepakatan dengan Gunung Sisuan. Sang penguasa mendengus, Kesepakatan, lima klan tingkat Dewa hanya ingin memanfaatkan situasi ini dan mendapatkan manfaat dari Gunung Sisuan. Bicaralah, kesepakatan apa? Lima klan tingkat Dewa mencoba yang terbaik untuk bertarung demi ras setan hitam bermata tiga dan ras lainnya. Dengan persetujuan ras lain, lima klan tingkat Dewa dapat mengambil 10 ribu penggarap dari Gunung Sisuan. Dengan cara ini, Gunung Sisuan dapat mempertahankan vitalitasnya. Kata-kata Hu Po mengejutkan dan mengembirakan penguasa Gunung Sisuan dan orang-orang besar lainnya. Orang-orang besar ini tidak takut mati, tetapi kehancuran Gunung Sisuan dan berakhirnya warisan mereka adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Sekarang lima klan tingkat Dewa dapat mengambil 10 ribu pembudidaya Sisuan, itu berarti warisan Gunung Sisuan dapat berlanjut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Weinsein tahu seperti apa lima klan tingkat Dewa itu dan mencibir. Kapan lima klan tingkat Dewa di Suan Tengah menjadi begitu baik hati? Bahkan jika lima klan tingkat Dewa benar-benar ingin melakukan ini, mengapa ras lain setuju? Orang suci dao klan Ye berkata dengan bangga, ras lain dapat menolak untuk memberikan muka kepada lima klan tingkat Dewa, tetapi ras setan hitam bermata tiga dan ras lainnya harus memberikan muka kepada orang-orang Tensei. Bicaralah, apa yang diinginkan lima klan tingkat Dewa dari Gunung Sisuan? Hati penguasa tergerak, setelah Gunung Sisuan ditembus, semuanya akan hilang. Sekarang karena ada peluang bagi Gunung Sisuan untuk mempertahankan vitalitasnya, kondisi apa yang tidak mereka setujui? Hupo memandang penguasa dan berkata perlahan, lima klan tingkat Dewa hanya memiliki dua syarat. Dalam gelombang kekacauan, pernah ada seorang ahli terkemuka dari ras asing Dawzu yang mencoba mencapai alam abadi yang legendaris. Setelah dia gagal, dia mengatakan beberapa pemikiran dan meninggalkan Fata Morgana waktu. Kondisi pertama dari lima klan tingkat Dewa kali ini adalah Fata Morgana. Semua tokoh besar Sisuan kecewa ketika mendengar kondisi ini. Sang penguasa meringis, kalian semua hadir pada saat itu. Bagaimana para kultifator biasa bisa memahami pemikiran seorang ahli terkemuka Dawzu yang mencoba mencapai alam abadi? Bahkan saya tidak dapat mengingat informasi sedikitpun. Di mana Anda ingin Gunung Sisuan menemukan Fata Morgana waktu itu? Anda meminta Gunung Sisuan untuk Fata Morgana waktu itu? Anda meminta terlalu banyak. Hupo mencibir dengan nada menghina. Gunung Sisuan bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi tidak bisa menyembunyikannya dari lima klan tingkat Dewa atau pakar ras asing. Penguasa bertanya dengan heran, apa maksudmu? Hupo mendengus. Menurut apa yang saya tahu, Sisuan Dawzu pergi ke kekacauan di luar untuk mencoba mencapai alam abadi karena dia memperoleh Fata Morgana waktu itu. Ras asing khawatir Sisuan Dawzu akan benar-benar mengambil langkah itu, jadi mereka menyerang alam ilahi Sisuan setelah menaklukkan alam ilahi mendalam selatan. Tatapan tajam penguasa menyapu orang-orang besar lainnya di Gunung Sisuan, terutama Kepala Tetua Hukuman. Hanya tiga setengah langkah Dawzu dari Gunung Sisuan dan Su Fang yang tahu bahwa Sisuan Dawzu telah pergi ke kekacauan di luar. Penguasa, penguasa pedang, dan Su Fang tidak mungkin membocorkan informasi ini ke dunia luar. Selain itu, penguasa mengetahui bahwa Ketua Tetua Hukuman diam-diam berkolusi dengan lima klan tingkat dewa. Sekarang lima klan dewa mengetahui hal ini, selain Tetua Hukuman, tidak ada orang lain yang bisa membocorkan informasi ini. Yang mengejutkan penguasa dan tokoh besar lainnya di Gunung Sisuan adalah bahwa Ras Asing telah menyerang alam ilahi Sisuan karena mereka takut Sisuan Dawzu akan berhasil dalam terobosannya. Setelah Sisuan Dawzu mengambil langkah itu, apa yang perlu ditakutkan dari Ras Asing? Penguasa juga menyadari bahwa Sisuan Dawzu dalam bahaya. Para ahli Ras Asing harus mencarinya dalam kekacauan di luar untuk membunuhnya sebelum dia berhasil melakukan terobosan atau setidaknya mencegahnya mencapai alam abadi. Kepala Tetua Hukuman harus dibunuh. Penyesalan dan niat membunuh yang kuat muncul di hati penguasa, namun karena segalanya telah mencapai titik ini, dia hanya bisa menahannya. Penguasa memandang Hupo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa kondisi kedua dari lima klan tingkat dewa. Hupo mengirimkan suaranya kepada penguasa. Berikan harta karun surgawi primordial yang diperoleh Su Fang dalam gelombang kekacauan kepada lima klan tingkat dewa. Lima klan tingkat dewa, selain Fata Morgana Ras Asing Dawzu, kamu menginginkan harta karun surgawi primordial. Hahaha, sang penguasa tertawa keras. Harta dengan dingin, jangan katakan bahwa Siswan Dawzu mengambil harta karun surgawi purba. Dia pergi ke kekacauan di luar untuk mencapai alam abadi. Harta karun surgawi purba itu tidak lengkap dan tidak berguna baginya. Pasti masih ada di dalam Gunung Siswan. Beri aku Fata Morgana Waktu dan harta karun surgawi primordial, dan aku akan membiarkan Gunung Siswan melanjutkan warisannya. Kesepakatannya sesederhana itu. Saya pikir lima klan tingkat dewa akan kecewa. Gunung Siswan tidak memiliki hayalan waktu atau harta karun surgawi purba, kata penguasa dengan dingin, sepenuhnya menolak gagasan itu. Penguasa mengatakan yang sebenarnya. Harta karun surgawi primordial masih berada di tangan Sufang. Sekarang keberadaan Sufang tidak diketahui, di mana mereka dapat menemukan harta karun surgawi primordial. Kebenaran dari kepergian Siswan Dawzu adalah dia tidak meninggalkan Fata Morgana Ras Asing Dawzu. Mata Hupo dingin, apakah Tuhan yang berdaulat ingin dua harta karun tertinggi Suan Baw dikuburkan bersama Gunung Siswan? Bukankah pada akhirnya Ras lain akan mendapatkan keuntungan? Orang Suci Dawra Sye mengancam, jika Gunung Siswan tidak menyetujui dua syarat dari lima klan tingkat dewa, Tuhan yang berdaulat, Anda harus memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Penatua hukuman pertama tiba-tiba berkata, Tuhan yang berdaulat, tidak peduli betapa berharganya harta itu, itu hanyalah milik duniawi. Mengapa tidak mengeluarkannya sebagai ganti nyawa 10 ribu petani Siswan? Guru Puncak Cui Ning juga memandang yang berdaulat dan berkata, Tuhan yang berdaulat, mohon pertimbangkan kembali. Saya akan mengatakannya lagi, Gunung Siswan tidak memiliki khayalan waktu atau harta karun surgawi primordial. Semuanya dari Middle Mystic, silakan kembali. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Sang penguasa berteriak dengan dingin. Kemudian sosoknya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Para pemimpin Gunung Siswan lainnya juga menghilang. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Keras kepala. Hupo mendengus dingin. Biksu Daudari Rasye bertanya, penguasa Gunung Siswan lebih memilih membiarkan harta karun itu dikubur bersama Gunung Siswan daripada menyerahkan Fata Morgana Waktu dan harta karun surgawi purba. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Kedua harta karun tertinggi itu akan segera jatuh ke tangan lima klan tingkat dewa. Hupo tersenyum percaya diri dan kemudian pergi bersama para penggarap dari lima klan tingkat dewa. Sufang dengan jelas merasakan pemandangan di atas Gunung Siswan. Lima klan tingkat dewa sangat tercelah. Jika suatu hari nanti, aku pasti akan memusnahkan lima klan tingkat dewa. Niat membunuh Sufang sangat tajam. 3.108 Kali ini, Sufang sangat berhati-hati. Menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak dausu, bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati. Agar tidak terdeteksi oleh wanita tersebut, Sufang tak segan-segan menghabiskan umurnya, terus-menerus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan keberadaan serangga pemakan surga. Untungnya, Sufang memiliki sejumlah besar mayat pembangkit tenaga listrik lainnya, dan dapat menggunakan tanaman anggur raja darah penusuk surga untuk terus melahap energi kehidupan guna mengisi kembali konsumsi energi kehidupan Sufang. Kalau tidak, Sufang tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, Sufang tidak membiarkan serangga pemakan surga langsung melahap pohon berharga itu, melainkan melahap inti dari pohon tersebut. Kemampuan melahap serangga pemakan surga sangatlah mengejutkan. Ketika mereka masih dalam masa kehamilan, mereka sudah dapat melahap energi roh dan energi dunia dari Strain Silence Peak, menyebabkan salah satu puncak Western Mystery Mountain hancur total. Pada saat ini, serangga pemakan surga telah mengalami beberapa transformasi, dan kemampuan melahap mereka menjadi lebih mengejutkan. Meskipun pohon berharga ini sangat kuat dan sangat besar, energi asalnya hanya sebesar itu. Serangga pemakan surga sangat pintar, dan hanya melahap energi asal pohon yang berharga itu, membiarkan sisanya tidak tersentuh. Gelombang energi asal murni dimakan oleh serangga pemakan surga, menyebabkan mereka dengan cepat mengalami perubahan yang menakjubkan. Jika bukan karena penindasan yang disengaja oleh Su Fang, tubuh serangga pemakan surga akan berkembang pesat. Bintik-bintik perak kecil pada serangga pemakan surga juga diam-diam mengalami perubahan. Bintik-bintik itu menyebar ke sekeliling, dan akhirnya menyatu. Seluruh tubuhnya menjadi abu-abu keperakan, berkedip-kedip dengan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar, dan kehadirannya menjadi semakin menakutkan. Su Fang juga selalu waspada, khawatir wanita itu akan menyadarinya. Faktanya, dia juga sangat jelas bahwa cepat atau lambat dia akan ketahuan. Dia hanya berharap dia tidak akan ditemukan sebelum menghancurkan pohon berharga itu, atau semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Waktu berlalu hari demi hari. Apa yang dikhawatirkan Su Fang akhirnya terjadi? Meskipun dia sangat berhati-hati, transformasi pohon berharga itu terlalu besar. Seberapa kuatkah wanita itu, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Setelah pohon berharga itu kehilangan sejumlah besar energi asalnya, pohon hijau yang berharga itu berubah menjadi kuning, dan tampak seperti layu. Kelainan ini menyebabkan 12 pohon berharga yang melahap formasi pertahanan Gunung Misteri Barat melambat dengan cepat. Pada mulanya, Ibunda pohon berharga mengira bahwa para penggarap Gunung Misterius Barat lah yang sedang melakukan trik, jadi dia tidak memedulikannya. Bahkan tidak ada ahli dauzu di Gunung Misteri Barat. Metode apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk mengguncang harta karun surgawi purba? Namun, seiring berjalannya waktu, asal-muasal pohon berharga mulai menunjukkan tanda-tanda mengering, dan Ibunda pohon berharga akhirnya menyadari betapa parahnya permasalahan yang ada. Dengan kekuatan ibu pohon ilahi yang berharga, tidak peduli seberapa rahasianya Sufang, dan tidak peduli seberapa kuat serangga pemakan surgawi, mereka tetap dapat ditemukan dengan cepat olehnya. Serangga pemakan surga Ada serangga pemakan surgawi di Pegunungan Siksuan. Bunda ilahi pohon berharga merasakan serangga penelan surgawi. Dia terkejut dan kaget, dan langsung meledak amarahnya. Ketika pohon harta karun mencapai dasar formasi, sebuah pikiran muncul dan menerkam serangga pemakan surga. Kami ketahuan. Sufang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi kemarahan seorang ahli puncak dari Dausu. Tanpa ragu-ragu, Sufang mengaktifkan jimat Rune yang dia sembunyikan di sekitar serangga penelan surgawi. Membelanjakan. Jimat Rune meledak dengan suan guang hitam dan putih misterius, langsung menyelimuti serangga penelan surgawi dan ruang sekitarnya. Pada saat ini, keinginan Sufang membalikkan situasi dan mengendalikan nasib rahasia surgawi. Teknik Mediasi Takdir Ternyata jimat Rune ini diciptakan oleh Sufang tanpa ragu-ragu, menggunakan takdir dan umurnya, menggunakan teknik mediasi takdir yang kuat. Itu secara khusus digunakan untuk melindungi hidupnya. Saat kekuatan teknik mediasi takdir meletus, waktu di sekitar serangga penelan surgawi mulai mengalir mundur. Sosok serangga penelan surgawi dengan cepat menjadi buram, dan kemudian mulai berubah terus-menerus, kembali ke momen sebelum Bunda Ilahi Pohon berharga muncul. Pikiran Bunda Ilahi Pohon berharga dihalangi oleh kekuatan daus surgawi, dan ia mulai mundur, kembali ke keadaan beberapa napas yang lalu. Waktu kemampuan ilahi. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kemampuan waktu ilahi yang biasa bisa menghentikan saya? Itulah, nasib dan rahasia surgawi umat manusia. Bunda Ilahi Pohon berharga tidak terkejut. Pikirannya berubah, dan kekuatan suci tertinggi melonjak, menghancurkan kekuatan teknik mediasi takdir. Para ahli puncak dausu sangat kuat. Teknik mediasi takdir Sufang hanya mampu menghalangi pikiran Ibunda Pohon berharga untuk sesaat. Namun, serangga penelan surgawi menggunakan momen singkat ini untuk menggali ke dalam formasi pertahanan gunung sisuan. Ketika serangga penelan surgawi menyentuh belenggu di depannya, ia akan membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas. Ia dengan cepat menggigit belenggu dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa-siapa-siapa? Ibunda Pohon berharga sangat marah dan memindahkan pohon harta karun itu. Akar pohon menembus lapisan jinzi dan mengejar serangga penelan surgawi. Formasi pertahanan gunung sisuan telah menggabungkan kekuatan 1080 puncak sisuan dan sangat kuat. Kekuatan Ibunda Pohon berharga sangat mencengangkan dan kekuatan harta karun surgawi purba juga sangat mencengangkan. Akar pohon mulai hancur dan pemikiran Ibunda Pohon berharga juga dibatasi oleh lapisan-lapisan formasi. Membelanjakan. Melihat serangga penelan surgawi hendak menerobos formasi dan memasuki bagian dalam, Bunda Ilahi Pohon berharga menjadi sangat marah. Dia mulai memindahkan pohon harta karun itu dengan seluruh kekuatannya. Akar utama pohon harta karun merobek jinzi dan menerkam serangga penelan surgawi seperti naga dewa. Suara mendesing gelombang. Sebuah rune diludahkan dari mulut serangga penelan surgawi. Dalam sekejap, ia berubah menjadi perisai cahaya kemasan yang menutupi tubuhnya. Pertahanan perisai cahaya sungguh mencengangkan. Itu sebanding dengan kekuatan penuh pertahanan dausu. Jimat Pencegah Bencana Pada saat kritis ini, Sufang tidak ragu-ragu menggunakan jimat pencegah bencana. Akar utama pohon harta karun mengenai rune dan dipantulkan kembali. Serangga penelan surgawi akhirnya menerobos formasi pertahanan Gunung Sisuan dan muncul di dalam gunung. Suara mendesing gelombang. Sufang segera terbang keluar dari tubuh serangga penelan surgawi dan menyedotnya ke dalam istana dao. Pergerakan formasi telah mengingatkan banyak pembudidaya Gunung Sisuan. Mereka mengira ras asing mulai menyerang Gunung Sisuan. Sosok Sufang segera dilihat oleh banyak penggarap Gunung Sisuan. Sufang, itu Sufang. Sufang kembali. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa memasuki Gunung Sisuan dari formasi pertahanan. Wuss. Satu demi satu kultifator berteleportasi menuju Sufang. Sufang, apakah itu benar-benar kamu? Suara Winsane dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, sosoknya muncul di depan Sufang. Saat Sufang hendak menjawab, formasi di langit tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, akar pohon merobek belenggu formasi seperti tentakel dan menerobos belenggu formasi pertahanan Gunung Sisuan. Suara mendesing gelombang. Semburan aura hijau muncul dari akarnya, langsung mengembun menjadi daun hijau subur. Daun ini diringkas dari seratus ribu pemikiran ibu dewa pohon berharga. Kerusakan pada pohon berharga jelas membuatnya marah. Dia ingin membunuh Sufang dengan cara apapun. Segel. Sang penguasa berteriak dengan marah. Pikirannya berubah menjadi gunung dan menekan daun itu dengan kekuatan untuk menutup langit dan bumi. Setitik cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Cibiran ibu dewa pohon berharga datang dari daun. Daun itu dengan lembut berguling dan menghancurkan gunung besar itu. Bum-bum-bum. Penguasa mengendalikan formasi dan membelenggu daun itu. Dengan kekuatan formasi tersebut, Bunda Ilahi Pohon berharga tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Cahaya Ilahi Sufang berubah dan dia berteriak pada Winsane, lari. Dia hendak berteleportasi. Suara Penatua Agung yang menghukum dipenuhi dengan niat membunuh, itu bukan Sufang, itu adalah ahli ras asing yang menyamar. Ayo, tekan dia. Winsane mengutuk, menghukum Penatua Agung, Anda omong kosong. Jika ini bukan Sufang, lalu siapa? Kalau saya bilang dia ras asing, maka dia ras asing. Pikiran tentang tetua hukuman agung muncul dari kehampaan dan berubah menjadi rantai gelap yang menyapu Sufang. Menghukum Grand Elder, apa yang kamu lakukan? Orang suci anggur sangat marah. Dia tidak peduli lukanya belum sembuh. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan bau alkohol yang mengerikan yang membuyarkan pikiran Penatua Hukuman. Winsane juga dikirim terbang. Suara mendesing gelombang. Daun itu akhirnya keluar dari formasi, namun menjadi redup. Lebih dari setengah dari seratus ribu pikiran ibu dewa pohon berharga hancur oleh formasi tersebut. Sosok Sufang dengan cepat menjadi kabur saat dia hendak berteleportasi. Siapa yang tahu gelombang? Sesosok tiba-tiba muncul dari belakang Sufang dan berteriak dengan marah, ras asing, mati. Siapa siapa siapa? Puluhan ribu pikiran berubah menjadi duri-duri yang tajam dan gelap. Seperti gelombang anak panah, mereka menyapu ke arah Sufang, menutupi langit dan menutupi bumi. Sepertinya mereka akan menelannya utuh. Mereka tidak mengira Guru Puncak Ning Cui tiba-tiba bergerak. Niat dari Tetua Hukuman dan Guru Puncak Ning Cui sangat jelas. Mereka ingin membunuh Sufang untuk mencegah masalah di masa depan. Menghukum Tetua Agung, Guru Puncak Ning Cui, kalian semua pantas mati. Saat dia hendak berteleportasi, dia ditembak oleh paku yang tak terhitung jumlahnya dan segera diinterupsi. Tubuhnya tertusuk paku seperti saringan dan darah mengucur dari tubuhnya. Paku-paku tersebut tidak hanya sangat tajam, tetapi juga mengandung racun yang dapat membuat tubuh mati rasa dan membuatnya tidak dapat dikendalikan. Sufang tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, daun itu dengan cepat menjadi 10 ribu kaki panjangnya dan menutupi sosok Sufang, hendak membungkusnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Sufang adalah menonton tanpa daya. Di bawah serangan ahli top dari Dauzu, bahkan jika dia ditahan oleh formasi pertahanan Gunung Misteri Barat, Sufang masih sekecil semut dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sufang, hati-hati. Di strain silenspeak, Dewi Luo melihat sosok Sufang dan menangis. Saya tidak bisa mati. Saya masih memiliki banyak anggota keluarga yang harus dilindungi. Bagaimana saya bisa mati begitu mudah? Sufang tiba-tiba menjadi bersemangat dan hendak mengaktifkan lampu panjang umur, bersiap menggunakan kartu truf terakhirnya untuk melarikan diri. Tiba-tiba gelombang. Daun yang dibentuk oleh pikiran ibu pohon berharga berhenti dan tiba-tiba menyerah pada Sufang. Dengan suara mendesing, ia menyapu menuju puncak di tepi Gunung Misteri Barat. Sufang terkejut sekaligus bahagia. Dia berteleportasi tanpa ragu-ragu dan muncul di atas puncak utama Gunung Misteri Barat dalam sekejap. Hah gelombang. Sufang menghela nafas lega. Namun, ketika Sufang melihat daun itu menyapu sesosok tubuh dari puncak, cahaya ilahi tiba-tiba berubah dan dia menyerbu ke arah daun itu lagi. Ternyata daun tersebut telah menyapu seorang penggarap. Itu adalah Dewi Luo. 3109. Pekikan. Akar seperti ular dengan paksa merobek formasi pertahanan Sisuan dan menjangkau dari formasi. Di bawah kekuatan formasi, akarnya hancur selapis demi selapis, namun masih berhasil membungkus daun. Tetaplah di sini. Sufang berteleportasi. Terutama demi Dewi Luo, Sufang mengabaikan bahayanya dan kembali ke Gunung Sisuan. Sekarang, setelah nyaris lolos dari kematian, Dewi Luo dibawa pergi. Mata Sufang hampir pecah. Api yang mengerikan membakar matanya saat dia menyerang daun itu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Matilah, kamu semut. Suara dingin ibu pohon berharga yang seperti dao surgawi datang dari daun hijau. Niat menakutkan berubah menjadi sinar lampu hijau yang turun ke arah Sufang. Boom-boom-boom. Lampu hijau langsung menyerang jantung dao Sufang, menyebabkan jantung dao Sufang bergetar namun tidak pecah. Hati facra dao tujuh warna milik Sufang sudah sangat kokoh. Setelah menyatu dengan bunga hati es dan batu hati surgawi abadi, meskipun dia tidak mengolah hati dao abadi, batu itu masih sangat kuat. Ibu pohon berharga tidak menaruh perhatian pada Sufang, seorang kultifator void dao. Serangan niat biasa tidak akan mampu menggoyahkan hati dao Sufang. Hem, hati dao yang sangat kuat. Aku tidak menyangka umat manusia akan memiliki kejeniusan seperti itu. Karena kejeniusan itu langka dan kursi ini telah menemukan penerusnya, aku tidak ingin membunuh siapapun dan akan mengampunimu kali ini. Suara ibu pohon berharga dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Kemudian, niatnya memasuki akar dan menghilang dari formasi dengan suara wuz. Dewi, jika aku tidak memimpin ahli ras asing itu ke gunung Sisuan, Dewi tidak akan dibawa pergi. Hati Sufang dipenuhi amarah, penyesalan, dan konflik. Alasan utama dia kembali ke gunung Sisuan adalah untuk menyelamatkan Dewi Luo. Siapa yang tahu gelombang? Setelah berhasil memasuki gunung Sisuan, Dewi Luo dibawa pergi oleh ahli ras asing dari Dausu. Bagaimana mungkin dia tidak berkonflik dan takut? Sufang, ini benarkah kamu? Sosok penguasa keluar dari kehampaan. Dia memandang Sufang dengan mata penuh kegembiraan. Wainsage juga terbang kembali. Dia belum pulih dari luka seriusnya, dan setelah konfrontasi dengan tetua hukuman yang agung tadi, lukanya semakin parah dan auranya lemah dan lesu. Namun, dia sama sekali tidak menyadari luka-lukanya. Pertama, dia memandang Sufang dengan kejutan Kemudian, seolah menyadari sesuatu, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, dasar bodoh, gunung hitam barat akan segera ditembus oleh ras asing. Mengapa kamu kembali sekarang? Saya adalah murid Sisuan Dausu. Ras lain menyerang gunung Sisuan, bagaimana saya bisa tetap tidak terlibat? Sufang merespons dan menekan konflik di dalam. Jiu Zhongsheng dengan marah berkata, dasar bocah bodoh. Penguasa juga menghela nafas. Sufang, selama kamu masih hidup, dengan bakat dan potensimu, kamu mungkin bisa melanjutkan warisan gunung Sisuan. Mengapa kamu begitu bodoh sekarang? Mereka semua sangat tersentuh dan terkesan dengan tindakan tegas Sufang. Namun, secara rasional, mereka merasa tindakan Sufang tidak sepadan. Wainsage bertanya, Sufang, orang yang diambil oleh ahli ras asing itu adalah rekan Dao kecilmu. Ekspresi Sufang meredup, dia menganggup dan berkata, ya. Wuss. Para pemimpin gunung Sisuan semuanya muncul di udara. Tetua hukuman dan guru puncak Ningcui ada di antara mereka. Melihat kedua orang ini, mata Sufang sepertinya tertutup es. Wainsage diam-diam mengirim pesan ke Sufang. Sufang, tetua hukuman dan guru puncak Ningcui tidak lemah. Jangan impulsif. Tunggu hingga kekuatan kakak sekte seniormu pulih dan kemudian aku akan membantumu melampiaskan kemarahan ini. Penguasa juga diam-diam menasihati Sufang. Sufang, gunung Sisuan berada dalam bahaya. Kami membutuhkan dukungan mereka saat ini. Kemarahan ini hanya dapat ditahan untuk saat ini. Tetua hukuman yang agung memandang Sufang dengan ekspresi meminta maaf. Sufang, aku ceroboh tadi dan mengira kamu ahli ras asing. Tolong jangan salahkan aku. Master puncak Ningcui juga menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan berkata, saya terlalu gugup dan salah mengira bahwa musuh yang kuat telah tiba. Itu sebabnya saya menyerang Anda. Tolong jangan mengingatnya. Saya minta maaf kepada Anda di sini. Yin Potian mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Kamu baru saja melakukannya dengan sengaja. Tetua hukuman agung berkata dengan acu-ta'acu, Yin Potian, beraninya kamu memfitnah saya seperti ini. Mata dingin Sufang menyapu tetua hukuman dan guru puncak Ningcui. Dia berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku tetapi kamu memintaku untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Jika aku membunuhmu, apakah kamu tidak akan memasukkannya ke dalam hati? Tetua hukuman yang agung berteriak, Sufang, jangan sombong. Ekspresi guru puncak Ningcui menjadi gelap dan dia mendengus. Ku bilang itu salah paham, tapi kamu sangat agresif. Kamu memang terbiasa sombong dan mendominasi. Saya bukan orang tua seperti Chen Tianxing. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memfitnah saya seperti ini? Melihat Anda baru saja kembali ke Gunung Sisuan dan rekan tau Anda dibawa pergi oleh ahli ras asing, saya tidak akan melanjutkan kekasaran Anda. Jika ada waktu berikutnya. Penguasa mengangkat alisnya. Saat dia hendak berbicara, ekspresi Sufang tiba-tiba menjadi ganas. Tidak perlu menunggu waktu berikutnya. Hutangmu padaku, Sufang, aku akan mengambilnya kembali sepuluh kali lipat. Anda. Master puncak Ningcui mencibir. Ya saya akan. Sosok Sufang melintas dan dia menerkam ke arah master puncak Ningcui. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan memberimu pelajaran kali ini agar kamu tidak tahu apa itu kematian. Mata guru puncak Ningcui penuh dengan penghinaan. Dia melepaskan budidaya orang suci tau tingkat menengah dan berencana untuk melukai Sufang dengan satu pukulan. Di puncak pengejaran surga, Chen Tianxing melihat pemandangan ini dan mencibir dengan nada menghina. Sufang menjadi semakin sombong setelah bertahun-tahun. Dia berani menyerang guru puncak Ningcui. Dia meminta penghinaan. Tetua hukuman yang agung juga mencibir, menunggu untuk melihat Sufang terluka parah. Ledakan. Sufang langsung meninju. Tubuh Dharma jahat darah meledak dengan niat dan kekuatan membunuh yang mengerikan. Di saat yang sama, hati slater juga bergemuruh seperti genderang surgawi. Aura ilahi guru puncak Ningcui langsung hancur selapis demi selapis. Tubuhnya seperti daun yang tersapuh hembusan angin. Setelah dikirim terbang sejauh ribuan mil, master puncak Ningcui nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Kemudian tubuhnya mulai hancur selapis demi selapis. Pada saat yang sama, suara hati tahu yang hancur terdengar dari tubuhnya. Sufang, kamu. Master puncak Ningcui memandang Sufang dengan tidak percaya. Dia mengira dia lemah dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia tidak pernah mengira bahwa orang lemah yang dia duga sebenarnya adalah binatang buas yang menakutkan. Suasana hati guru puncak Ningcui saat ini bisa dibayangkan. Penguasa, Supremasi Pedang, Orang Suci Anggur, dan Yin Potian, yang berencana melindungi Sufang, semuanya tercengang ketika mereka merasakan energi Sufang dan serangannya yang sangat kuat. Mereka tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari seorang ahli alam tengah Daosein. Raksasa sisuan lainnya dan banyak pembudidaya gunung sisuan di bawah semuanya tercengang. Apakah kamu tidak ingin memberiku pelajaran? Sufang berteriak dengan niat membunuh. Dia melangkah keluar dan muncul kurang dari seratus mil jauhnya dari master puncak Ningcui. Kamu diam-diam berkolusi dengan orang-orang Hu dan membuatku jatuh ke dalam perangkap para penggarap surga enam jalan dan ras alien. Kamu ingin menggunakan ini untuk membunuhku. Ukulan tadi adalah kepentingan balas dendamku. Sufang berteriak dengan dominan dan meninju lagi. Ledakan. Master puncak Ningcui terlempar lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Ukulan ini adalah harga yang harus kamu bayar karena menyerangku secara diam-diam dan hampir membunuhku. Sufang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia melangkah keluar lagi seperti dewa kematian dan meninju tubuh guru puncak Ningcui. Ledakan. Tubuh master puncak Ningcui hancur dan darah berceceran di mana-mana. Yang berdaulat, penatua hukuman pertama. Selamatkan aku. Astaga, astaga. Guru puncak Ningcui yang terluka parah meninggalkan tubuhnya dan memindahkan tujuh tubuh dharmanya ke segala arah. Sufang menggunakan segel sepuluh arah tuanku untuk menyegel segala arah dan langsung membelenggu tujuh tubuh dharma dari guru puncak Ningcui. Master puncak Ningcui juga tidak beruntung. Bahkan jika dia kalah dari Sufang dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan kalah telak dan seutuhnya. Alasan utamanya adalah dia telah meremehkan lawannya dan berpikir bahwa dia dapat sepenuhnya menekan Sufang dengan budidaya alam tengah dari orang suci ilahi. Dia tidak menyangka Sufang menjadi begitu kuat hingga di luar imajinasinya dan dia terluka parah oleh Sufang sejak awal. Pada akhirnya, master puncak Ningcui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan dikalahkan oleh Sufang. Sufang, aku akan melawanmu sampai mati. Guru puncak Ningcui mulai membakar pikiran dan tubuh dharmanya dan ingin melawan Sufang sampai mati. Sekarang sudah terlambat untuk melawanku sampai mati. Sufang berkata dengan suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dan mengaktifkan roda biduk surgawi Rui milik Suan Bao dan Raja Pedang Keren. Membelanjakan. Cahaya dingin menyala. Salah satu tubuh dharma guru puncak Ningcui baru saja mengaktifkan paku hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menerobos belenggu segel sepuluh arah guruku dan bergegas menuju Sufang seperti air pasang. Namun, itu dirobek oleh Kul Sabre King. Pancaran pedang tidak berkurang dan membelah tubuh dharma menjadi dua. Roda biduk surgawi Rui muncul di atas kepala tubuh dharma dan dibelenggu oleh kekuatan suci yang terdistorsi. Itu langsung dikirim ke Sufang. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Bunda Surgawi bisa ditangkap oleh ras asing? Demi Nona Surgawi, saya akan menghapus semua yang Anda miliki. Sufang berkata dengan nada membunuh. Pohon anggur Raja Darah yang menusuk surga keluar dari telapak tangannya dan melilit tubuh dharma dan dengan cepat melahapnya. Boom-boom-boom. Guru Puncak Ningcui kehilangan keinginannya untuk bertarung ketika dua tubuh dharmanya dibunuh oleh Sufang dalam sekejap. Bagaimana dia bisa terus melawan Sufang? Dia segera membakar pikiran dan tubuh dharmanya. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator alam tengah dari Sein Suci. Di saat putus asa, dia membakar pikiran dan tubuh dharmanya dan menghancurkan belenggu segel sepuluh arah guruku milik Sufang. Hapus semuanya. Sufang seperti dewa pembunuh. Dia melepaskan Gui-gui, Tuxiu, dan mayat halus itu dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan peti darah. Tanaman merambat darah keluar dari tubuhnya. Ah! Tak satu pun dari lima tubuh dharma yang tersisa dari Guru Puncak Ningcui dapat melarikan diri. Mereka semua dibunuh oleh Sufang. Bahkan tubuh fisik mereka dilahap oleh Heaven Piercing Blood Kingfin. Kamu membunuh sesama muridmu. Aku akan mengeksekusimu. Penatua hukuman yang agung sangat marah. Dia dengan berani menyerang Sufang. Lima puluh ribu pikiran itu berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam. Yang lebih tua dibentuk oleh Dao Agung. Dia memegang buku di satu tangan dan kuas di tangan lainnya. Buku itu memancarkan aura hidup dan mati Dao besar yang unik. Kuasnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Penatua itu melambaikan kuasnya dan menulis sebuah kata besar di buku itu. Kemudian, Suang Guang melintas dan terbang menuju Sufang. Itu. Tiga ribu seratus sepuluh. Adalah Guru Puncak Ningcui yang telah menarik perhatian agar tetua hukuman pertama berkolusi dengan orang-orang Hu. Selain itu, ketika dia bertemu dengan Hu Po, Guru Puncak Ningcui diam-diam telah berkomunikasi dengan Hu Po dan mendapatkan janji Hu Po bahwa setelah Gunung Misteri Barat ditembus oleh suku-suku asing, orang-orang Hu akan berusaha melindungi Guru Puncak Ningcui dan tetua pertama. Hukuman. Kini setelah Master Puncak Ningcui meninggal, peluang hidup tetua hukuman pertama telah terputus. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Oleh karena itu, tetua hukuman pertama menggunakan kemampuannya yang paling kuat untuk membunuh Su Fang dalam satu gerakan. Ledakan. Suan Guang yang kacau keluar dari tubuh Su Fang dan mengembun menjadi roda ringan. Aura kematian mengerikan yang menyelimuti Su Fang langsung runtuh. Roda Surgawi Purba Serangga pemakan surgawi telah melahap begitu banyak harta suku asing sehingga aura primordial yang mereka keluarkan secara alami sungguh menakjubkan. Su Fang bergabung dengan aura primordial, menyebabkan aura primordial di Istana Dao Su Fang menjadi lebih murni dan kental. Tentu saja, kekuatannya juga berlipat ganda. Saat roda surgawi primordial muncul, ia segera menghancurkan belenggu dan melonjak menuju kata kematian yang berdarah. Setelah serangkaian tabrakan, kata kematian, hancur selapis demi selapis, dan roda surgawi Purba juga hancur dengan cepat. Su Fang tersapu oleh gelombang kejut dari tabrakan tersebut dan terbang kembali ribuan mil. Penatua hukuman pertama tidak menyangka bahwa serangan habis-habisan akan gagal membunuh Su Fang. Ia bahkan tidak mengalami cedera ringan. Di tengah keterkejutan dan keterkejutannya, niat membunuh tetua hukuman pertama menjadi semakin kuat. Astaga, astaga! Su Fang mengingat roda surgawi yang penuh harapan dan penguasa pedang yang keren dan berputar di atas kepalanya. Gui-gui, mayat halus, dan ahli suku asing tusiu terbang di belakang Su Fang. Tanaman merambat raja darah penusuk surga menjulur dari tubuh Su Fang dan melambai sembarangan. Saat ini, Su Fang tampak seperti ahli suku asing, memancarkan aura jahat, mendominasi, dan agung. Penatua hukuman pertama, apalagi yang bisa kamu lakukan selain beberapa trik dan serangan diam-diam. Kamu adalah Dao Zhu setengah langkah yang hebat, kenapa kamu tidak berani melawanku secara langsung? Su Fang memandang tetua hukuman pertama dan berteriak dengan dominan. Tidak hanya tidak ada rasa takut di wajahnya, tapi dia juga penuh semangat juang. Kamu menggunakan metode yang jahat dan tercela untuk membunuh Master Puncak Ning Cui. Sebagai tetua hukuman yang agung, aku harus menjatuhkanmu. Ditantang dan dimarahi oleh seorang kultifator di depan umum, tetua hukuman langsung marah. Sang penguasa tiba-tiba berbicara dengan suara yang bermartabat dan dingin. Di matamu, apakah kamu masih memiliki aku, penguasa gunung mendalam barat? Mungkinkah gunung misteri barat akan segera dihancurkan, dan kalian semua ingin mengkhianatinya? Hati kepala tetua bergetar. Tentu saja, dia tahu bahwa kata-kata penguasa ditujukan kepadanya. Dia mendengus dingin dan berteleportasi. Hati Su Fang mendidih karena niat membunuh, tetapi dia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk membunuh tetua hukuman hari ini. The Great Elder of Punishments adalah Dao Zhu setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia tetap tidak bisa menggoyahkannya. Selain itu, penatua hukuman agung memiliki posisi tinggi di gunung mendalam barat. Selama dia tidak mengkhianati gunung mendalam barat, penguasa tidak akan menyentuhnya. Su Fang hanya bisa menyerap pada gagasan itu dan memasukkan Suan Bao, Tusi Yu, Refined Course, dan Gui-Gui ke dalam istana Dao. Pada saat ini, di puncak gunung mendalam barat ke-1080, semua pembudidaya gunung mendalam barat terkejut. Banyak orang yang berseru. Dia bisa membunuh Dao Sein di tingkat atas tahap Dao Void. Bagaimana Su Fang berkultivasi? Jika dia menjadi Dao Sein, bukankah dia akan mampu mengguncang ahli Dao Su? Gunung misteri barat kita ternyata menghasilkan monster yang sangat mengerikan. Jika jutaan tahun lagi berlalu, betapa mengejutkannya hal itu. Kekuatan Su Fang saat ini mungkin di bawah setengah langkah Dao Su. Tidak ada yang bisa menekannya. Kuat? Terlalu kuat? Siapa sangka? Tidak ada yang menyangka bahwa setelah 100 ribu tahun, budidaya Su Fang akan mencapai tingkat atas tahap Dao Void. Dan kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Master Puncak Ningcui. Bahkan penatua hukuman yang agung tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selain Suan Bao yang kuat dan bawahannya, dia juga memiliki tiga bawahan kuat yang sebanding dengan Dao Sein tingkat menengah. Beberapa orang menghela nafas dan bahkan mendengus pada Su Fang. Tidak peduli seberapa kuat Su Fang, bisakah dia mengalahkan pasukan alien? Pada akhirnya, dia akan hancur bersama dengan gunung mendalam barat. Jenius yang tiada taranya juga akan mati sebelum waktunya. Pada waktunya, pencapaian Su Fang di masa depan pasti akan melampaui semua orang. Dia bahkan mungkin menjadi Dao Zu yang tiada taranya. Sayangnya, ras alien tidak memberinya waktu untuk berkembang. Sang penguasa memandang Su Fang. Hatinya sedang kacau. Di saat yang sama, dia merasa kasihan pada Su Fang. Wayne Sein dan Yin Po Tian memandang Su Fang dengan mata bersyukur, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sedikit malu. Mereka berdua adalah murid Dao Zu mendalam barat. Kekuatan Su Fang saat ini hampir setara dengan kedua orang Su Chi Dao. Keduanya sudah lama berkultivasi, namun Su Fang hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu? Tiba-tiba gelombang. Penguasa pedang menunjuk ke arah formasi pertahanan di langit dan berseru dengan tidak percaya, formasi tersebut telah berhenti kehilangan kekuatan. Harta karun surgawi primordial dari formasi melahap telah diambil kembali oleh ahli ras alien. Semua orang menoleh. Seperti yang dikatakan penguasa pedang, formasi pertahanan gunung mendalam barat tidak lagi dilahap. Meski tidak stabil seperti sebelumnya, formasi menakutkan itu telah berhenti kehilangan kekuatannya. Suara mendesing gelombang. Seruan-seru terdengar dari puncak gunung saat beberapa petani bersorak kegirangan. Meskipun formasinya tidak lagi dilahap, bukan berarti gunung mendalam barat aman. Setidaknya masih bisa bertahan lama. Setidaknya itu adalah secerca harapan dalam keputus asaan mereka. Bagaimana mungkin para penggarap gunung mendalam barat tidak bersemangat? Penguasa memandang Sufang dengan tidak percaya. Sufang, itu kamu. Siapa yang menghentikan ahli ras alien itu? Sufang menganggup dan berkata, saya hanya menghancurkan salah satu pohon berharga. Mungkin ahli ras alien takut harta karun surgawi primordial akan terus dirusak, jadi dia mengambilnya kembali. Aku akhirnya bisa mengambil nafas, orang suci anggur itu mengeluarkan labu anggur dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia tertawa keras. Rencana awal Sufang akhirnya tercapai. Dia juga sangat senang. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Dewi Luo dibawa pergi oleh ras alien Daozu, hati Sufang membeku. Pada saat ini, penguasa tiba-tiba berkata, Sufang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan rekan daomu. Sufang bertanya dengan heran, kenapa? Penguasa mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu cemas. Pikirkan baik-baik, Daozu mencoba membunuhmu dengan serangan yang disengaja, tapi kamu menahannya. Apa yang dikatakan ras alien Daozu? Sufang memikirkannya dengan cermat. Hatinya bergetar dan matanya berbinar. Ras alien Daozu mengatakan bahwa karena dia menemukan penerus, dia tidak ingin membunuh siapapun. Mungkinkah, mungkinkah dia menangkap Dewi untuk menjadikannya sebagai penggantinya? Sulit dipercaya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu sulit dipercaya. Pakar ras asing itu adalah eksistensi tak tertandingi di puncak alam leluhur Dao. Dia juga memiliki harta karun surga wipurba. Seberapa tinggi tingkat budidaya Dewi Luo? Dia juga seorang kultifator manusia. Mengapa ras alien Daozu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengambil Dewi Luo sebagai penggantinya? Orang suci anggur itu tertawa. Sufang, kamu terlalu khawatir. Pikirkan baik-baik, mengapa ras alien Daozu menangkap rekan Daomu tanpa alasan? Dengan kekuatan wanita ras alien itu, belum lagi Dewi Luo, bahkan para Daosein biasa pun bisa membunuhnya. Itu semudah membunuh sekelompok semut. Jika dia ingin membunuh Dewi Luo, itu mudah. Mengapa dia menangkap Dewi Luo? Meski tebakannya salah, nyawa Dewi Luo pasti tidak dalam bahaya. Memikirkan hal ini, batu berat di hati Sufang akhirnya terangkat. Penguasa memandang Sufang dan berkata, Sufang, ikutlah denganku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sesuatu untuk didiskusikan. Sufang tidak terkejut karena penguasa begitu sopan. Dia mengikuti penguasa ke puncak utama Gunung Misteri Barat dan memasuki istana. Kemudian dia sampai pada ruang independen jauh di dalam. Ini adalah pertama kalinya Sufang datang ke kediaman gua penguasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Penguasa berdiri di sana dan terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Sebentar lagi, semua ini akan diambil alih oleh ras alien. Huh! Hati Sufang juga tenggelam. Setelah berpikir sejenak, Sufang berkata, Saudara senior yang berdaulat, saya punya cara untuk mencegah Gunung Misteri Barat agar tidak hancur total. Mata penguasa berbinar, berbicara. Di luar formasi, aku mendengar penguasa berbicara dengan para penggarap lima ras dewa. Mereka hanya menginginkan harta karun surgawi primordialku. Kamu bersedia menyerahkan harta karun surgawi primordialmu. Penguasa sangat terkejut. Sufang berkata dengan percaya diri, jika Gunung Misteri Barat dapat mempertahankan warisannya, apa salahnya mengambil harta karun surgawi purba? Sufang telah bergabung dengan lampu panjang umur. Bahkan jika lima ras dewa mengambilnya, itu tidak ada gunanya. Sufang pasti punya cara untuk mengambilnya kembali di masa depan. Penguasa menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu memiliki harta karun surgawi primordial, lima ras dewa tidak akan setuju tanpa Fata Morgana waktu ketika ras alien dausu gagal menerobos ke alam kematian. Sufang tersenyum. Saudara senior yang berdaulat, Hupo itu benar. Guru meninggalkan Gunung Misteri Barat karena Fata Morgana itu. Dia pergi ke alam luar yang kacau untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tapi yang tidak diketahui Hupo adalah akulah yang memberinya Fata Morgana. Tubuh penguasa bergetar. Jika penggarap alam Void Dao lainnya mengatakan hal ini kepada penguasa, maka penguasa akan menamparkan penggarap itu. Tapi bagaimana Sufang bisa berbohong? Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Penguasa memandang Sufang dari atas ke bawah. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sufang, aku harus curiga bahwa kamu adalah reinkarnasi dari seorang kultifator alam kematian dari ras lain. Kamu sebenarnya melakukan begitu banyak hal yang menentang surga. Sufang tersenyum malu. Aku hanya beruntung. Kakak senior Soverein, bisakah kamu membuat kesepakatan dengan Ho Po sekarang? Biarkan aku berpikir. Penguasa menutup matanya dan berpikir keras. Setelah enam jam, penguasa perlahan membuka matanya dan menyangkal gagasan Sufang. Lima ras dewa itu serakah. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun surgawi primordial dan Fata Morgana waktu, mereka tidak akan memenuhi janji mereka. Sepuluh ribu penggarap gunung misteri barat itu kemungkinan besar akan menjadi budak dari lima ras dewa. Setelah terdiam sejenak, penguasa melanjutkan, Jika Ho Po mengetahui bahwa kamu berada di gunung misteri barat, mengapa dia membiarkanmu pergi hidup-hidup? Anda adalah warisan sebenarnya dari gunung misteri barat. Selama Anda masih hidup, gunung misteri barat memiliki harapan. Bahkan jika semua penggarap di gunung misteri barat mati, mereka tidak akan membiarkanmu mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ide Anda mengingatkan saya pada sesuatu. Saya punya ide. Anda akan mengetahuinya setelah saya mengumpulkan eselon atas untuk berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.